Setelah mengirim Yu Ying Ying pergi, Su Fang kembali ke aolah utama dalam batasan. Dia bertanya pada Li Zixing, senior, apakah enam kekuatan besar yang diwakili Yu Ying Ying terlalu sopan kepadaku? Li Zixing mencibir, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bahkan jika ada, kamu akan mati tercekik jika memakannya. Jangan sopan hanya karena dia masih kecil dan kekuatannya hampir sama dengan milikku. Dia sangat perhitungan. Dia tidak sopan padamu, dia sopan pada pil penguat yang Jadi itu adalah pil obat. Pil penguat yang sangat langka, dan Master Sekte juga menghargainya. Di masa depan, itu mungkin menggantikan pil Yuan murni dan menjadi pil obat paling umum di dunia kecil. Tapi itu masih agak sulit. Alasan terbesarnya adalah pil penguat yang membutuhkan energi khusus Anda untuk memurnikannya. Pil Yuan murni adalah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh siapapun. Dari kelihatannya, pil penguat yang akan menjadi pil obat yang levelnya sama dengan pil perampas kehidupan. Gadis kecil itu memahami alam Zhuotian dengan sangat baik melalui enam kekuatan utama. Dia pasti tahu bahwa pil penguat yang telah dijual di alam Zhuotian. Hanya saja Sekte penyegel abadi tidak mampu menjual dalam jumlah besar. Pil obat dalam waktu singkat. Tapi benua subur yang berlimpah bisa melakukannya. Mereka menggunakan pil obat Anda untuk menghasilkan banyak uang. Sepertinya mereka hanya meminum 10%, sementara Anda mendapatkan 90%. Tapi bahwa 90% itu mencakup segala macam pengeluaran. Tetapi mereka berupaya. Jadi bagaimana jika mereka berusaha? Di masa depan, mereka masih akan menggunakan keuntungan dari penjualan untuk meningkatkan para petani tersebut. Selain itu, mereka mungkin memiliki lebih banyak rencana di masa depan. Begitu penjualan pil penguat yang meledak, kamu akan tahu. Analisis senior jelas dan logis. Aku sudah melihat terlalu banyak, terlalu banyak. Setelah meminta nasihat, Sufang meninggalkan istana tempat Li Zixing beristirahat. Sepanjang jalan, dia juga menganalisis situasinya. Benua subur yang berlimpah tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Semuanya menunjukkan fakta bahwa benua subur yang berlimpah sangat percaya diri dengan pil penguat yang Tuan, kami telah merekrut beberapa orang kali ini. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Wang Zhong memasuki Aula Dao Sufang sendirian dan bergegas untuk melapor. Sufang saat ini sedang berkultivasi. Para kultivator biasa itu akan berada di bawah kendalimu. Temukan beberapa ahli juga. Alasanku menginginkan mereka adalah untuk menggertak sekte melampaui surga, agar kekuatan lain di luar melihat bahwa fraksi melampaui surga milikku memiliki modal dan memiliki orang-orang. Jadi begitu, bawahan ini mengira guru akan mulai merekrut murid. Murid hanyalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat? Para ahli yang Anda temukan setidaknya harus berada di alam bencana. Akan lebih baik jika mereka berada di alam kenaikan. Ini adalah beberapa pil obat dan batu roh. Berikan kepada mereka, para petani itu. Bawahan ini akan segera melakukannya. Oh, benar. Tuan, masih ada beberapa vaksi di sekitar Dao Iblis kita yang bergerak dalam kegelapan. Pulau Awan Terapung sangat sepi. Beri aku daftar rincin kekuatan-kekuatan itu. Jangan tinggalkan satupun dari mereka. Ketika aku bebas, aku akan berbicara dengan mereka. Adapun Pulau Awan Terapung, karena ini adalah kekuatan bawahan dinastian, pasti merencanakan sesuatu agar menjadi begitu tenang setelah menderita kerugian yang begitu besar. Saya kira masalah akan segera datang. Su Fang menatap Wang Zhong. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi Wang Zhong tidak hanya ramuan tetapi juga jimat rune yang berisiki dunia bawah. Dunia bawah Yin Qi adalah sejenis Iblis Qi. Sama seperti api sejati, ada berbagai jenis api. Devil Qi juga memiliki jenis kekuatan yang berbeda. Misalnya, Wang Zhong, yang merupakan ahli alam kenaikan dan telah menjadi Iblis Sejati Tertinggi, dapat mengendalikan ki dunia bawah. Setelah berkultivasi, kekuatannya akan meningkat pesat. Sudah lima tahun sejak saya kembali ke batas Zuotian, baru sekarang saya punya waktu untuk berkultivasi dengan benar. Pertama, saya akan menyempurnakan esensi sumber asal yang saya dapatkan dari sembilan segmen naga bumi. Setelah itu, batas Zuotian saya esensi dunia akan menetap di enam meridian yang milikku. Memanfaatkan waktu langkah ini, Su Fang membuat lubang di tubuhnya dan menanam buah abadi, menyerap darah raja penyegel es. Berkali-kali, dia menyerang tubuhnya dan menggunakan awan api ilusi untuk membakar esensi sumber asal di tubuhnya, melelehkan esensi sumber asal yang terus mengalir keluar. Satu tahun lagi telah berlalu. Su Fang tiba-tiba berhenti berkultivasi dan memanggil sembilan segmen naga bumi. Keduanya diam-diam meninggalkan Pulau Setan Langit Kecil. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah pulau kecil. Pulau Xiaowang adalah vaksi kecil yang diciptakan oleh para ahli dao benar. Ada sekitar 5.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah ahli alam yang baru lahir. Ada sangat sedikit ahli alam bencana, dan seharusnya hanya ada beberapa ahli alam ascension. Beraninya kamu memata-matai sekte skycrossingku. Aku akan mulai denganmu dan membunuhmu terlebih dahulu. Kaisar Vermilien. Dia meraih dengan tangan kanannya dan melihat ke pulau di bawah. Pulau Xiaowang. Di dekat Pulau Setan Langit Kecil, ada sebuah pulau kecil yang ukurannya kurang dari sepersepuluh Pulau Setan Langit Kecil. Menurut informasi Wang Zhong, Pulau Xiaowang ini masih berani memata-matai sekte skycrossing secara diam-diam. Mereka tidak ingin hidup lagi. Suara mendesing. Su Fang menembakkan lebih dari 10 rantai penyegel dari tangan kanannya. Rantai itu berkilat, dan seorang ahli dengan aura iblis yang mengejutkan keluar dari sana. Kaisar Vermilien. Sayangnya, Kaisar Vermilien sekarang terikat oleh rantai penyegel di lehernya dan telah menjadi budak sejati. Kaisar Vermilien telah sepenuhnya ditekan oleh Su Fang, dan dia tidak lagi memiliki kesombongan di tulangnya. Meski begitu, di mata Su Fang, dia tetaplah seorang pengkhianat, itulah sebabnya dia disegel dengan sangat ketat. Kaisar Vermilien berlutut di hadapan Su Fang. Aku akan pergi dan menghancurkan pulau ini sekarang. Su Fang duduk dengan kaku di punggung 9 segmen naga bumi. Rantai penyegel di tangannya terbang ke kepala Kaisar Vermilien. Kaisar Vermilien. Kamu boleh memakan orang, tapi untuk menekan ahli, aku masih membutuhkan orang-orang ini untuk memurnikan pil. Suara mendesing. Kecepatannya terlalu cepat. Su Fang melintas di atas pulau Xiaowang dan tanpa basa-basi meraih cambuk panjang, melepaskan kekuatan artefak Dao. Melihat ini, Su Fang dengan dingin mendengus. Naga bumi 9 segmen, apakah kamu melihat artefak Dao itu? Itu adalah artefak iblis. Jika Raja Kuda Babi tidak patuh, bunuh dia dan aku akan memberimu artefak Dao. Naga bumi 9 segmen sangat senang. Terima kasih, guru. Artefak Dao adalah sesuatu yang diinginkan semua goblin besar. Di dunia kecil ini, satu-satunya goblin besar yang memiliki artefak Dao mungkin adalah Raja Kuda Babi ini, yang hanya berada di alam kenaikan. Siapa? Siapa? Cambuk panjang itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba hidup kembali. Kaisar Vermilion berguncang dengan kuat, dan cambuk berwarna merah darah benar-benar mengoyak langit di atas pulau Xiaowang. Cambuk ini adalah murka dewa iblis. Ketika Kaisar Vermilion menggunakannya, kekuatan artefak Dao melampaui artefak manapun. Terlebih lagi, Kaisar Vermilion dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Membelanjakan. Cambuk panjang itu berubah menjadi api berwarna merah darah yang panjangnya ratusan meter. Itu menghantam penghalang pertahanan pulau Xiaowang, yang hanya berada pada level kultifator alam bencana. Penghalang itu bergetar dan dihancurkan oleh api berwarna merah darah. Sisa kekuatan cambuk jatuh ke pegunungan dan hutan di pulau, menyebabkan ledakan. Hua! Kaisar Vermilion melemparkan urat of the Demon God ke tangannya. Artefak Dao ini tiba-tiba melayang di atas pulau Xiaowang yang bergejolak dan mulai berputar dengan sendirinya. Kecepatannya menjadi semakin cepat, membentuk badai berwarna merah darah yang secara bertahap membesar. Urat of the Demon God mengendalikan badai ini dan menyapunya ke pulau. Itu menutupi lapisan gunung dan hutan. Kemanapun ia pergi, ia langsung rata dengan tanah. Kekuatan artefak Dao langsung memenuhi seluruh pulau Xiaowang. Bagi para penggarap di dalam, ini adalah kehancuran besar dari langit dan bumi. Suara mendesing! Suara mendesing! Rakun salju langit dan singa salju surgawi muncul. Mereka pun berubah wujud menjadi manusia dan mulai menunggu di sisi kiri dan kanan pulau Xiaowang. Pada awalnya, ada para penggarap alam bencana yang melarikan diri dari pulau itu. Karena murka dewa iblis, para penggarap alam bencana ini bahkan tidak dapat menggunakan sepersepuluh dari kekuatan mereka. Pada akhirnya, mereka ditindas oleh dua Big Goblin. Para pembudidaya yang berhasil melarikan diri hidup-hidup semuanya adalah budak yang sengaja ditinggalkan Su Fang untuk memurnikan pil. Su Fang dengan tenang menyaksikan semua ini, ini adalah pertama kalinya saya melihat Kaisar Vermillion menggunakan murka dewa iblis. Dengan kekuatan penghancur seperti itu, Kaisar Vermillion dapat menangani kultifator alam kenaikan manapun. Dalam waktu kurang dari dua jam, penghalang pulau Xiaowang hancur total. Bagian dalam pulau itu hancur. Mereka yang bisa melarikan diri semuanya ahli. Sekitar 100 orang disedot ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang oleh Su Fang. Adapun para pembudidaya yang masih hidup di pulau itu, Su Fang berbaik hati membiarkan mereka pergi kali ini. Namun, dia memperingatkan mereka bahwa jika mereka berani menargetkan sekte penyeberangan surga lagi, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Selanjutnya, Su Fang memegang Big Goblin di tangannya untuk menekan selusin pulau kecil di sekitar pulau Xiaowang. Kemanapun dia pergi, bahkan pulau berpenduduk 10 ribu orang tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa jam. Jika mereka tidak mati, maka mereka melarikan diri. Semua ahli ditekan oleh Su Fang. Pulau Awan terapung. Tuan pulau, kami baru saja menerima kabar bahwa ketua sekte dari sekte penyeberangan langit, yang menyebut dirinya Su Fang, membawa ahli untuk meratakan selusin pulau di sekitar pulau Xiaowang. Mereka menangkap ahli inti dari setiap pulau dan membantai pulau-pulau tersebut. Lemah. Sekarang, sekte penyeberangan surga telah meratakan semua pulau di sekitar pulau Xiaowang. Aula utama. Seorang ahli yang panik berkeringat deras saat dia melapor ke Master Pulau Awan terapung. Dia berkata dengan cemas, jika ini terus berlanjut, akankah Su Fang melancarkan serangan diam-diam lagi ke Pulau Awan terapung kita? Master Pulau Awan terapung sangat marah hingga wajahnya berubah antara putih dan hitam. Apakah dia berani datang? Jangan khawatir. Tuan muda akan segera tiba. Begitu dia tiba, Pulau Xiaowang juga akan diratakan. Para ahli di sekitarnya hanya bisa diam. Siapa yang tidak takut dengan sekte Heaven Crossing yang baru didirikan? Pulau Xiaowang. Apakah kalian semua tidak yakin? Setelah menggunakan guntur untuk membersihkan sekitar selusin pulau di sekitarnya, Master Pulau Awan terapung mengirimkan pesan. Saat ini, Su Fang telah melepaskan lebih dari 3.000 ahli. Ada beberapa ahli yang nascen realem, mayoritas ahli realem kesengsaraan, dan beberapa ahli realem ascension. Mereka semua adalah ahli yang telah ditindas di sekitar selusin pulau. Setelah melepaskan orang-orang ini, terlihat jelas bahwa beberapa dari mereka melepaskan niat membunuh. Su Fang mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Saya selalu bersikap adil dan terus terang. Sekarang, saya akan memberi Anda semua kesempatan untuk menyerang saya. Anda dapat menggunakan metode apapun yang Anda inginkan untuk membunuh saya. Jika Anda bisa membunuh saya, Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Jika Anda tidak bisa bunuh aku dan berakhir di tanganku lagi, aku hanya bisa mengirim kalian semua untuk menjadi makanan bagi Big Goblin. Kalian bisa mulai memilih. Ciii. Saat dia selesai berbicara. Seseorang benar-benar bergerak. Itu bukan serangan biasa, tapi ahli alam kenaikan tahap pertama. Dia langsung mengeluarkan artefak tingkat raja, dan artefak itu berubah menjadi bintang jatuh saat dia menyerang ke arah Su Fang. Su Fang dengan tenang melihat serangan yang datang dan berkata, saya mengagumi orang seperti ini. Ciii. Namun, sebelum serangan itu mencapai satu zang jauhnya, aura iblis tiba-tiba melesat keluar dari samping. Aura iblis ini terlalu kuat. Itu berubah menjadi sidik jari tajam berwarna merah darah seperti cakar dan mencegat kekuatan artefak di udara. Dengan embusan, sidik jari itu menarik perhatian sang ahli dan membuatnya kehilangan seluruh momentumnya. Adapun artefak tingkat raja, sulit untuk ditekan, tetapi juga diblokir oleh sidik jari aura iblis yang berjarak satu kaki dari Su Fang. Seorang pria berjubah merah darah keluar dari kehampaan di sebelah kiri Su Fang. Itu adalah sembilan segmen naga bumi. Dia dengan dingin menekan artefak dan menggunakan sidik jarinya untuk mengambil mayat di udara. Dia melepaskan tander dan furi pada semua orang. Apakah kamu menyakiti tuanku dan bertanya pada raja ini? Retakan. Ada lebih dari tiga ribu ahli yang hadir. Tampaknya olah utama tidak dapat menampung mereka, tetapi kenyataannya, ini adalah sebuah formasi. Itu bisa menampung sepuluh ribu orang tanpa masalah. Mereka semua sangat terkejut dengan kekuatan sembilan segmen naga bumi. Hanya dengan satu gerakan, dia dapat dengan mudah memblokir ahli alam Ascension dan menggunakan serangan sengit artefak tingkat raja. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana mereka tahu tentang reputasi sembilan segmen naga bumi di alam Zuotian? Itu adalah Big Goblin yang tiada taranya yang sekuat Dewa Katak Tua, Kaisar Tikus Bor Langit, dan Ibu Rubah Sejati Dao. Kekuatannya setidaknya berada pada level tinggi dari alam Ascension. 592 Suara mendesing. Pejuang elit alam transformasi bulu yang berdarah itu dihancurkan menjadi daging cincang di depan semua ahli dan disedot ke dalam mulut sembilan bagian naga bumi. Beginilah cara Big Goblin membunuh dan memakan orang. Itu sangat kejam. Naga bumi sembilan segmen yang kuat memandang ketiga ribu orang. Siapa lagi yang ingin menantang kekuatan Tuanku? Maju. Kesunyian. Tidak ada yang berani melepaskan niat membunuh atau bahkan mengangkat kepala. Bagus. Bagus. Kalian semua berlutut dan aktifkan yang Naschen Souls kalian. Guru akan menyegel yang Naschen Souls kalian. Mulai sekarang, kalian akan menjadi anggota fraksi Layuping Heaven. Kalian akan melayani Tuanku dengan baik. Tentu saja tentu saja, Tuanku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Apakah kamu hidup sebagai manusia atau hantu di masa depan akan bergantung pada seberapa setia kamu kepada Tuanku. Menguasai. Mengikuti Auman sembilan segmen naga bumi, tiga ribu orang, termasuk ahli alam transformasi bulu, semuanya berlutut. Semua orang melepaskan Yang Souls mereka dan melayang di atas kepala mereka. Sufang mengaktifkan True Demon Bloodplate dan menggunakannya sebagai sumber untuk membentuk True Demon Cell. Itu segera menyapu jiwa yang dan memasukinya, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Setelah lempeng darah iblis sejati berputar, kekuatan besar mengaktifkan jiwa yang milik Sufang. Dalam sekejap, segel jahat berwarna darah terbentuk di tubuh tiga ribu jiwa yang. Wang Zhong, Gu Shizen. Sufang berteriak di luar. Wang Zhong dan Gu Shizen memasuki Aula Utama. Tiga ribu ahli itu diserahkan kepada mereka berdua. Ahli alam bencana dan alam jiwa yang terutama bertanggung jawab untuk memurnikan pil. Mereka harus menguasai penyempurnaan pil impotensi dalam waktu sesingkat mungkin. Beberapa ahli realem transformasi bulu mengikuti Wang Zhong dan bergabung dengan 200 ahli realem transformasi bulu dari Pulau Setan Langit Kecil. Ini adalah kekuatan yang sangat tidak terduga di tangan Sufang. Meskipun sebagian besar dari 200 ahli alam transformasi bulu berada pada tingkat pertama atau kedua dari alam transformasi bulu, mereka dapat menyempurnakan pil impotensi kualitas alam transformasi bulu dan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Para ahli yang tersisa bertanggung jawab untuk menjaga penghalang fraksi Sky Soar dan merasakan pergerakan di dalam dan di luar. Mereka juga bertanggung jawab atas keamanan Pulau Setan Langit Kecil. Di permukaan, Sekte Penyeberangan Surga tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Setan Langit Kecil di masa lalu, namun dengan adanya Sufang, Li Zixing, Saudari Yu, dan ahli tak tertandingi lainnya yang mengawasi Sekte tersebut, mereka dapat membantu Sekte Penyeberangan Surga, yang mana hanyalah Sekte Kelas 3, tumbuh lebih kuat dan berkembang. Kali ini, kami telah menghancurkan lebih dari selusin pasukan pulau. Kami juga telah memperoleh semua sumber daya, harta karun, dan berbagai bahan yang cukup untuk memurnikan pil selama beberapa tahun. Sufang, yang sedang berkultivasi, membersihkan beberapa item dan melahap beberapa item roh. Kekuatannya dengan cepat mendekati puncak alam kesengsaraan tingkat kedua. Tidak lama kemudian, dia meminta Wang Zhong untuk datang dan membawakan pil afrodisiak yang baru saja dimurnikan untuk Yu Ying Ying di benua kaya subur. Khawatir Wang Zhong pergi sendirian, Sufang memerintahkan naga bumi sembilan segmen untuk pergi bersamanya. Ada cukup banyak pil penguat afrodisiak. Jika terjadi sesuatu, kerugiannya tidak terbayangkan. Namun, dengan sembilan segmen naga bumi yang menemani mereka, bahkan sosok seperti tetua pertama tidak akan mampu merebut pil itu. Yu Ying Ying dengan cepat menggunakan jimat rune untuk mengirimkan berita bahwa dia telah menerima pil afrodisiak. Selain itu, dia secara intensif membangun tokoh-tokoh serikat pedagang di lima kota utama di benua kaya subur. Itu akan selesai dalam waktu singkat. Sedangkan untuk pil afrodisiak, mereka telah menjual sebagian besarnya melalui cara lain di benua kaya subur. Pikiran terakhir Yu Ying Ying adalah pil afrodisiak yang masih terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Su Fang tidak akan dengan mudah memuaskan benua kaya yang subur. Dia tidak bisa memberi mereka cukup banyak pil sekaligus. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki jumlah budak alkimia yang jumlahnya beberapa kali lipat. Pil afrodisiak akan meledak seperti geyser. Ada aura raja yang kuat menghampiri kita. Secara tidak sengaja, pemikiran sister Yu datang dari dalam formasi. Aura raja, kan? Dia buru-buru menggunakan kemampuan lingkaran besarnya dan menggabungkannya dengan sumber dunia untuk meningkatkan persepsinya. Dia segera merasakannya. Itu benar-benar aura raja. Karena dia pernah berinteraksi dengan kekaisaran senyuan sebelumnya, dia merasakan aura serupa dari empat pangeran dan pangeran ketiga. Aura raja ini sebagian besar adalah bawaan. Sulit untuk memadatkannya melalui budidaya saja. Hampir semua aura raja bawaan dimiliki oleh dinasti, pemimpin sekte, pakar tiada taraf, atau keturunan mereka. Sepertinya dia adalah ahli dari Pulau Awan Terapung. Matanya bisa melihat menembus langit yang jaraknya 100 mil. Dia melihat lebih dari 30 orang. Beberapa di antara mereka tampak familiar. Mereka harusnya ahli dari Pulau Awan Terapung. Aura raja dan Pulau Awan Terapung. Mungkinkah para ahli dari dinasti yang telah datang? Karena ada aura raja, pasti ada ahli yang tiada tarannya di antara mereka. Dia sekali lagi melepaskan persepsinya dan mengamati para penggarap. Dia melihat Master Pulau Awan Terapung. Master Pulau Awan Terapung. Ketika Sufang berhasil memasuki Pulau Awan Terapung, dia telah melihat beberapa patung yang terbuat dari batu roh. Auranya tidak mungkin salah. Master Pulau Awan Terapung sedang mengikuti beberapa ahli tingkat transformasi bulu. Di tengah-tengah para ahli alam transformasi bulu adalah seorang pemuda mengenakan jubah giyok putih. Dia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memegang kipas batu giyok di tangannya dan mengenakan mahkota batu giyok di kepalanya. Wajah pemuda itu bagaikan mahkota. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang ke langit. Rasanya seluruh dunia bergetar di bawah kakinya. Di belakangnya ada kereta naga emas yang dibawa oleh selusin pria berarmor emas. Di depannya ada kereta besar yang ditarik oleh makhluk roh. Anehnya, tidak ada apapun di atas kereta naga itu. Sufang memperhatikan dengan cermat. Itu seharusnya menjadi tahta kaum muda. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membuat persiapan? Tanya Li Zixing dengan prihatin dari sisi lain formasi. Tidak perlu. Aku bisa mengatasinya. Sufang memadatkan auranya dan tiba di udara di atas pulau setan langit kecil. Setelah menunggu beberapa saat, lebih dari 30 ahli muncul di bidang penglihatannya. Mereka perlahan berjalan dari awan. Sufang menangkupkan tinjunya. Mengapa kamu datang ke sekte Soaring Heaven? Master pulau awan terapung buru-buru membungkuk pada pemuda itu. Tuan muda, dia adalah ketua sekte dari sekte Soaring Heaven, Sufang. Pemuda itu dengan acu-ta'acu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya. Dia kemudian berjalan ke arah Sufang sendirian. Ketika dia berada 10 meter dari Sufang, dia menutup kipas gioknya. Kamu cukup ahli. Tahukah kamu bahwa pulau awan terapung adalah milik dinasti yang milikku? Apakah kamu juga tahu bahwa pulau setan langit kecil adalah milikku? Sufang menjawab dengan percaya diri. Menarik. Di mataku, sekte langit melonjakmu paling banyak adalah sekte setan langit kecil dari sebelumnya. Bahkan tidak mendekati menjadi penguasa sejati sekte setan langit. Tapi itu urusanmu, dan aku tidak ingin ikut campur. Di dalamnya. Namun, karena kamu telah mendapatkan harta karun dariku, kamu harusnya tahu mengapa aku datang. Batu Yuan asal. Kau orang yang lugas, jadi aku tidak akan menyianyiakan nafasku padamu. Mari kita lupakan pulau awan terapung. Sumber daya yang telah kau curi tidak layak untuk disebutkan. Aku hanya menginginkan batu Yuan asal. Batu itu diberikan kepada saya oleh seorang teman, dan itu sangat penting bagi saya. Batu Yuan asal adalah harta budidaya tertinggi. Saya dapat memberikannya kepada Anda, tetapi saya ingin mengatakan satu hal. Di masa depan, dinasti yang tidak akan memiliki permusuhan dengan sekte langit melonjak saya. Saya akui bahwa langit melonjak saya sekte bahkan tidak bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Jadi jika dinasti yang memberiku jalan keluar, aku akan melakukan apa saja. Apakah kamu mengancamku? Pria muda dengan aura angku itu memasang ekspresi gelap. Sepertinya niat membunuh akan muncul dari matanya. Su Fang menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Saya hanya merasa bahwa dinasti yang Anda adalah hegemon yang sangat besar. Jika Anda ingin menelan udang kecil seperti saya, itu akan sangat mudah. Saya hanya melindungi diri saya sendiri. Terlebih lagi, saya adalah seorang pengusaha. Di mataku, ini bukan ancaman. Ini hanya bisnis. Pemuda itu tiba-tiba tersenyum. Jika kamu tidak memberiku batu yuan asal, maka kamu, sekte langit melonjak, dan pulau setan langit kecil semuanya akan lenyap. Berikan padaku, dan aku akan melupakannya. Berdengung. Saat dia berada dalam posisi yang sulit, sebuah suara keluar dari tubuhnya. Meskipun itu berasal dari dalam tubuhnya, Su Fang dapat mendengarnya dengan jelas. Ekspresi pemuda itu merosot sekali lagi. Dia memandang Su Fang. Baiklah, Raja ini akan berjanji kepadamu bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah apapun untukmu di masa depan. Desir. Su Fang melemparkan Suan Guang padanya. Pemuda itu menyingkirkan Suan Guang dan tidak lagi memandang Su Fang. Dari awal sampai akhir, dia selalu menjadi eksistensi yang luhur. Jika bukan karena batu yuan asal, dia pasti tidak akan memperhatikan seorang kultifator biasa seperti Su Fang. Melihat semua orang pergi, Su Fang mengerutkan kening. Siapa yang membantuku? Mungkinkah itu Yu Ying Ying? Sambil menepuk kepalanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan jimat rahasia dan menggunakan keinginannya untuk mengaktifkan teknik pembatasan. Setelah beberapa saat, suara Yu Ying Ying terdengar dari ujung sana. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sudah ku bilang jangan menimbulkan masalah. Berikan saja batu yuan asal yang dia inginkan. Orang ini adalah tokoh penting dari dinastian. Su Fang menebak dengan benar. Memang benar, Yu Ying Ying telah meminta pemuda itu pergi pada saat kritis. Yu Ying Ying adalah seorang ahli di bawah enam penguasa kesuburan. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yu Ying Ying berkata, orang ini bernama Tuan Muda Yan Jun. Ayahnya adalah seorang raja dari dinastian. Setelah dia meninggal, dia mewarisi posisi raja. Tuan Muda Yan Jun. Selain itu, dinastian selalu berkembang di benua subur dan memiliki hubungan baik dengan berbagai faksi di benua itu. Mereka juga memiliki hubungan yang sangat kuat. Yayasan di tempat lain di dunia kabut spiritual. Untungnya, orang ini memiliki hubungan tertentu dengan saya dan mendengarkan saya. Jika tidak, dengan amarah Anda, Anda pasti akan menyinggung dinastian setelah hari ini. Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan. Namun, saya merasa Tuan Muda Yan Jun dan saya telah menjadi musuh. Dia adalah putra kesayangan surga yang tinggi dan perkasa serta markis yang kuat dari dinastian. Karena saya tidak menghormatinya hari ini, dia pasti akan memperlakukanku sebagai musuhnya. Asosiasi pedagang surga yang melampaui Anda akan segera dibuka. Setelah dibuka, saya akan melindungi asosiasi pedagang Anda, dan juga akan melindungi sekte surga yang melampaui Anda. Tuan Muda Yan Jun juga akan memberi saya wajah. Setelah Yu Yingying mengatakan ini, jimat rahasia itu menjadi sunyi senyap. Dalam sekejap, dia kembali ke Aula Utama. Li Zixing dan saudari Yu sudah menunggu di Aula. Mereka berdua belajar tentang keseluruhan proses. Li Zixing setuju dan berkata, Menurut apa yang kamu katakan, kamu memang telah menyinggung dinastian. Dinastian ini sangat kuat dan jauh lebih kuat dari sekte penyegel surga Willow. Saya harap ini tidak akan sulit. Jika sulit, sekte langit melampaui Anda akan sulit dilindungi kecuali pil impotensi dapat memberikan efek yang besar dalam jangka pendek. Su Fang berkata, Saya akan memanfaatkan benua subur untuk mengendalikan dinastian. Yu Yingying benar tentang satu hal. Setidaknya untuk saat ini, Tuan Muda Yan Jun tidak akan melakukan apapun terhadap saya. Saudari Yu berkata, Tampaknya sekte langit melampaui Anda dapat membangun dirinya sendiri di sini. Saya harus membawa beberapa orang ke dunia primordial abadi untuk melihat apa yang dilakukan Kaisar Biduk Agung. Ini adalah jimat rahasia komunikasi dari bidak catur yang aku kubur di samping Kaisar Biduk Agung. Aktifkan jimat ini dan dia akan memberitahumu segalanya tentang Kaisar Biduk Agung. Jika dunia primordial abadi tidak begitu jauh dari dunia kabut roh, Saudari Yu, kamu tidak perlu datang sendiri. Bidak caturku pasti sudah mengirimkan beritanya. Saya akan kembali secepat mungkin. Saudari Yu mengambil jimat itu dan meninggalkan kedalaman formasi. Nak, mendirikan sekte langit yang melampaui hanyalah sebagian dari jalur kultifasimu. Kamu masih harus memikirkan cara untuk menjadi lebih kuat. Kamu sudah begitu kuat di alam bencana tahap kedua. Jika kamu bisa mencapai alam kenaikan, tak seorang pun kecuali dewa yang bisa melakukan apapun padamu. Bergabung dengan dunia Kaisar manusia dan menjadi penguasa dunia yang kuat adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kau tak terkalahkan di dunia kecil ini. Tunggu sampai sekte langit yang melampaui berada di jalur yang benar dan kemudian bantu sekte dewa untuk menghancurkan operasi Kaisar Besar Biduk. Saya akan membuat rencana yang baik. Selama tidak terjadi apa-apa selama ini, saya akan sangat beruntung. Siapa yang tahu, langit penuh dengan angin dan awan yang tidak dapat diprediksi, dan nasib manusia tidak menentu. Setelah Li Zixing memperingatkan, dia kembali ke penghalang dan terus berkultivasi. Kekuatannya telah kembali seperti beberapa ribu tahun yang lalu dan telah meningkat pesat. 593. Pada hari-hari berikutnya, tidak ada pasukan lain yang mematam-matai pulau setan langit kecil. Saudari Yu diam-diam meninggalkan dunia kabut roh bersama beberapa ahli. Li Zixing, Li Haoji, dan ahli sekte ilahi lainnya sedang berkultivasi secara rahasia. Adapun 3.000 ahli, mereka telah menguasai pengalaman pemurnian pil impotensi dalam beberapa tahun dan mulai menyempurnakan pil bermutu tinggi. Setiap hari, ribuan pil impotensi dengan kualitas berbeda berhasil dimurnikan. Pada saat ini, jauh di dalam sekte skycrossing. Su Fang masih berusaha sekuat tenaga untuk menerobos. Selain menyempurnakan esensi asal, dia juga mengolah transformasi 9 yang 9. Setelah Pikuang, kekuatan Ki Iblis dan Dao Iblis dari buku Iblis Surgawi dikendalikan di dua ruang berbeda. Kenyataannya, hal ini tidak dapat menghentikan ledakan Pikuang. Pikuang adalah kendala terbesar yang dihadapi Su Fang saat ini. Jika dia ingin menekan Pikuang di masa depan, dia harus memulai dengan kekuatan Iblis Dao di tubuhnya. Ki dunia dari enam meridian yang di tubuhnya terus menetap. Beberapa berasal dari esensi asal, dan beberapa berasal dari esensi alami yang diserap dari dunia kabut roh. Dunia Ki terkuat datang dari dunia Kai Sarvana. Esensi dunia lainnya sebagian besar berasal dari dunia Zhuotian dan terus tumbuh lebih kuat. Selain kekuatannya sendiri, ia juga menyatu dengan pedang tanpa tepi, laburo awan api, gajah dewa api, golem kristal api, cincin luar angkasa instan, dan harta karun lainnya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia kembangkan adalah Origins Sein Realem. Selain alam suci asal, juga sulit untuk menumbuhkan roh Ki Dharma Ungu di tubuhnya. Jika dia tidak menyatu dengan pagoda enam jalan Suan Huang dan menggunakan harta kelahirannya untuk mengolah dan menyatu dengan roh Ki Dharma Ungu, Su Fang tidak akan dapat menggunakan kekuatan roh Ki Dharma Ungu apapun. Setidaknya, roh Ki Dharma Ungu akan memainkan peran pendukung ketika menyatu dengan pagoda enam jalan Suan Huang sebagai harta kelahirannya. Sebaliknya, untuk menyatu dengan roh Ki Dharma Ungu, dia juga membutuhkan pagoda enam jalan Suan Huang. Sekarang harta karun kelahirannya telah lengkap, perpaduan antara pagoda enam jalan Suan Huang dan roh Ki Dharma Ungu belum mencapai tingkat yang diharapkan Su Fang. Dia berpikir bahwa setelah harta kelahirannya selesai, pagoda enam jalan Suan Huang akan sepenuhnya menyatu dengan roh Ki Dharma Ungu atau roh Ki Dharma Ungu akan menyatu dengan pagoda enam jalan Suan Huang. Namun kini, dengan kesuksesan Life Tracer, keduanya tidak membentuk garis seperti yang diharapkan. Ini sulit untuk dipahami. Dia menatap rohki dharma ungu di lengan kanannya. Itu seperti meridian ungu dari pergelangan tangan hingga lengannya. Dia menghela nafas tak berdaya, mungkin karena kultifasiku tidak cukup tinggi, dan aku belum mencapai perpaduan sempurna dengan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dari mana asalmu? Kamu telah berada di tubuhku selama bertahun-tahun, namun aku-aku tidak pernah bisa melihat atau menyatu denganmu. Saya memperkirakan dalam beberapa tahun lagi, saya akan mampu menerobos ke alam bencana tingkat ketiga. Proses penggabungan dengan Origin Essence sangat lambat. Untungnya, ini adalah world energy. Selama berada di dalam tubuh, ia memiliki efek ajaib dalam memadatkan energi dunia. Setelah memeriksa kondisi tubuhnya, dia mengirimkan pemikirannya kepada Li Zixing sebelum meninggalkan Pulau Setan Langit Kecil bersama Li Haoji. Wang Zhong dan beberapa ahli telah lama menunggu di langit di luar pulau. Orang-orang ini semuanya berada di alam transformasi bulu. Mereka berlutut di hadapan Su Fang. Menguasai. Baiklah, mari kita pergi ke Benua Berlimpah untuk menemui utusan Istana Kekaisaran. Ini seharusnya merupakan pendirian resmi perusahaan perdagangan yang melampaui langit. Pimpin jalannya, Su Fang, yang melepaskan kekuatan sucinya, berada di atas alam transformasi Aschen dan dengan budidaya alam bencananya. Para ahli mengikuti di sampingnya saat mereka dengan cepat terbang menuju Benua Berlimpah. Benua Yang Berlimpah Sungguh sebuah negeri yang spiritual. Tidak hanya kaya akan ki spiritual, tapi juga memberikan perasaan bahwa tanah tersebut dapat memadatkan kekayaan yang besar. Ketika mereka tiba di luar Benua Berlimpah, Li Haoji kagum dengan orang mempesona yang dipancarkan dari benua itu. Benua Berlimpah ini mungkin dibangun oleh penguasa alam kabut spiritual dengan susah payah. Bersama dengan penguasa Benua Berlimpah saat ini, Benua ini membentuk tanah yang sangat berharga. Ini memerlukan waktu untuk menetap. Di masa depan, kau dan aku juga akan memilikinya. Hari seperti itu. Su Fang belum pernah melihat negeri seperti Benua Berlimpah sebelumnya. Dia tidak memilikinya di alam dewa primordial atau alam primordial abadi. Benua sebesar itu sebanding dengan tempat latihan vaksi besar manapun. Benua sebesar itu pasti dibangun oleh Realem Lord dengan sekuat tenaga. Mereka terbang ke pusat kota. Ketika mereka tiba di Istana Kekaisaran, seorang penjaga memimpin jalan. Ketika mereka tiba di Istana Kekaisaran dan melihat Yu Yingying, dia segera membawa sekelompok ahli bersamanya dan Su Fang ke jalan utama pusat kota. Meski bukan jalan utama, namun tetap menjadi pusat kota. Ada banyak asosiasi pedagang yang dikenal di sini, seperti Sekte Dewa Tertinggi, Asosiasi Pedagang Pemberian Abadi, Asosiasi Pedagang Langit Jernih, Asosiasi Pedagang Suan Nu, dan sebagainya. Leaping Sky Merchant Association berada di sudut jalan. Ada asosiasi pedagang lain di kiri dan kanan. Totalnya ada lima lantai, dan ada lebih dari seratus karyawan. Mereka semua adalah penggarap yang ditunjuk oleh Istana Kekaisaran. Secara keseluruhan, mereka adalah ahli dari alam yang baru lahir hingga alam bencana. Yu Yingying meminta Su Fang untuk mempercepat pemurnian pilnya. Sedangkan untuk Leaping Sky Merchant Association, Leaping Sky Sek dapat mengirim orang ke sana kapan saja. Dia hanya punya satu permintaan, dan itu adalah menjamin pil afrodisiak dalam jumlah besar. Selama ini, Su Fang memikirkan masalah lain. Setelah saya mendirikan Leaping Sky Merchant Association, berita tentang Leaping Sky Sek dan saya mungkin akan menyebar ke berbagai vaksi di alam Suotian. Saya ingin melihat seberapa cepat sekte pemberian abadi dan pavilion Suan Fei akan datang ke alam kabut spiritual untuk membuat hal-hal yang sulit bagiku. Ini adalah guild master dari asosiasi pedagang. Yu Yingying mengumpulkan semua ahli dan memperkenalkan Su Fang kepada semua orang. Su Fang memberanikan diri untuk berbicara. Itu hanya basa-basi sederhana. Setelah semua orang siap, mereka menempatkan pil afrodisiak di lantai lima sesuai dengan kualitasnya. Kemudian, semua orang sampai di luar asosiasi pedagang. Mengikuti sinyal Su Fang, Wang Zhong secara pribadi mengangkat kain merah yang menutupi papan nama di depan banyak orang yang melihatnya. Kata-kata, Leaping Sky Merchant Association, muncul di depan semua orang. Dari awal sampai akhir, tidak ada upacara. Asosiasi pedagang baru saja didirikan dan resmi dibuka untuk bisnis. Su Fang masih sangat berhati-hati. Dia menyuruh selusin ahli realem transformasi bulu bergegas dari Pulau Setan Langit Kecil. Masing-masing dari lima lokasi Leaping Sky Merchant Association memiliki tiga orang yang bertugas mengelolanya. Mereka kemudian pergi ke masing-masing asosiasi pedagang. Secara keseluruhan, penampilan mereka tidak terlalu mengesankan. Namun begitu bisnisnya dibuka, pil afrodisiak dengan cepat terjual abis. Itu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa itu pengkhianat Fang Yue? Saya mendengar Leaping Sky Merchant Association baru saja dibuka. Saya pikir itu terdengar familiar, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka itu akan didirikan oleh Fang Yue. Aku baru saja mendengar bahwa dia adalah pemilik asosiasi pedagang. Dia tidak dipanggil Fang Yue, tapi Su Fang. Sengaja membuat bingung. Kami telah melakukan pelayanan yang baik. Siapa sangka kami akan menemukan keberadaan pengkhianat Fang Yue di alam kabut roh terlebih dahulu. Saat ini, Su Fang, Yu Yingying, dan yang lainnya sedang berpatroli di asosiasi pedagang terakhir. Begitu mereka pergi, mereka dikelilingi oleh banyak petani. Beberapa penggarap yang mengenakan jubah dauis sekte penyegel abadi berseru tak percaya ketika mereka melihat Su Fang. Selain itu, ada beberapa pembudidaya yang diam-diam mulai mengaktifkan jimat rune. Baiklah, mendirikan asosiasi pedagang itu mudah. Lebih mudah lagi jika hanya menjual pil. Asosiasi pedagang tidak perlu perhatianmu terpecah. Cukup perbaiki lebih banyak pil. Yu Yingying, Su Fang, dan yang lainnya terbang ke langit di atas kota. Hanya makhluk besar dari benua subur yang berlimpah yang bisa terbang di langit di atas kota. Jangan khawatir, tuanku. Saya jamin, hanya saja sulit untuk menembus nomor saat ini. Su Fang menjawab dan melihat Yu Yingying pergi. Sebagian ahli istana mengantar Su Fang dan yang lainnya keluar dari benua subur yang berlimpah. Alam Zuotian. Benua Cakrawala Merah, Sekte Penyegel Abadi. Bidang Inti Dao, tempat salah satu tetua bercocok tanam. Di aula utama, Yuan Tianzong sedang bertemu dengan seorang murid. Itu adalah Pangeran Sui, salah satu dari tiga Dao yang mulia dari Sekte Penyegel Abadi. Yuan Tianzong dengan sengaja menyegel Bidang Dao, lalu tersenyum pada Pangeran Sui. Putra Mahkota, kamu telah mencapai alam kenaikan. Kekuatanmu menantang surga, dan kamu sudah sekuat aku. Ini layak untuk dirayakan. Tampaknya kamu telah mendapatkan pertemuan yang sangat kebetulan. Setelah menjawab, Pangeran Sui tiba-tiba mengeluarkan mutiara. Kali ini, aku memperoleh banyak harta karun. Ini adalah harta karun ajaib yang hampir mencapai puncak tingkat raja. Aku tahu bahwa kau sedang dalam tahap akhir untuk menerobos, dan kau memerlukan harta karun ajaib yang kuat untuk menerobos. Kamu sopan sekali. Terima kasih telah diam-diam mendukung perkumpulan Putra Mahkota saya selama ini. Jika tidak, saya tidak akan mampu melawan yang mulia Dao dari dua faksi utama. Sebenarnya, aku sudah menghargaimu sejak awal. Meskipun aku bukan tetua agung, aku pasti akan mendukungmu untuk menjadi pemimpin masa depan. Aku akan menerima harta karun itu. Kebetulan aku kekurangan hal seperti itu. Harta ajaib yang tiada taranya. Elder, jika saya menjadi pemimpin masa depan, saya pasti akan memberi Anda posisi tertinggi. Saat ini, saya harap Anda dapat membantu saya. Segera, saya akan pergi ke wilayah Tiamot untuk menyempurnakan pohon roh Tiamot. Saya sudah juga menghubungi banyak ahli untuk membantu saya. Saat ini, Yuan Tianzong merendahkan suaranya. Sekte sepenuhnya mendukung Anda menyempurnakan pohon roh Tiamot. Itu bukan masalah. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari kelompok penatua untuk Anda. Benar? Apakah ahli yang Anda undang dari Kekaisaran Senyuan? Kapan Anda akan memperkenalkan itu padaku? Pangeran Sue membungkuk. Elder, karena Anda sangat mendukung saya, jika para ahli dari Kekaisaran Senyuan datang ke alam Zuo Tian, mereka pasti akan memperkenalkan Anda kepada mereka. Aku akan mengurus masalahmu. Hanya saja Huang Lingyao dan Seng Changsheng tampaknya telah memperoleh cukup banyak dari pelatihan mereka. Mereka seharusnya sudah mencapai ranah transformasi sayap juga. Sebaiknya ketiga faksi kalian tidak memulai. Konflik internal apapun di sekte ini. Yuan Tianzong menyuruh Pangeran Sue pergi. Berdengung. Mustahil. Saat putra mahkota Sue hendak meninggalkan aula utama, dia melangkah keluar dari penghalang dan tiba-tiba mendengar suara gelisah Yuan Tianzong. Ketika dia kembali dan bertanya, wajahnya juga pucat. Mustahil. Fang Yue seharusnya sudah melarikan diri sejak lama. Bagaimana dia bisa mendirikan perusahaan perdagangan Leaping Heaven di benua kaya? Alasan keterkejutan Yuan Tianzong berasal dari rune talismen. Dia baru saja menerima berita dari spirit mistre alam. Inti dari beritanya adalah Su Fang dan perusahaan perdagangan Leaping Heaven. Anak itu dengan berani mendirikan faksi. Aku tidak percaya murid sepertimu bisa mendirikan faksi setelah mengkhianati sekte tersebut. Aku akan pergi ke aula penatua. Yuan Tianzong buru-buru masuk ke pintu dan menghilang. Pangeran Sue juga meninggalkan aula, tapi dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Fang Yue memang memiliki beberapa kemampuan. Terakhir kali, ku dengar dia mampu bertahan hidup dari tangan nenek tak berperasaan. Sepertinya dia punya hubungan dengan orang besar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membentuk faksi di benua kaya? Sekte Leaping Heaven dan Fang Yue dari Leaping Heaven Trading Company benar-benar menjadi duri. Benua Angin Salju Pada saat yang hampir bersamaan, sejumlah besar tetua telah berkumpul di Inti Dao Plaza. Changsun Yingwei dan nenek tak berperasaan juga muncul secara pribadi. Anak itu masih berani mendirikan faksi di benua kaya. Beberapa sesepuh dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Nenek yang tak berperasaan berkata dengan muram, Saat itu, kami meremehkan anak itu dan membiarkannya melarikan diri. Karena dia muncul kembali kali ini, meskipun dia tidak berada di alam Zuotian tetapi di alam Kabut Roh, kami akan dengan kejam menghancurkan sekte melompat surga miliknya. Alam Kabut Roh agak sulit. Terutama benua kaya. Kita tidak akan berurusan dengan benua kaya. Kita akan berurusan dengan perusahaan dagang, sebuah faksi kecil yang baru saja didirikan. Segera kirimkan pesan kepada murid-murid perusahaan dagang itu dan suruh mereka mencari petinggi benua kaya. Juga, diam-diam cari tahu lebih banyak informasi tentang Fang Yue, bukan Su Fang. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Anak ini pasti memiliki lebih banyak rahasia tentang pintu Sian Sa. Ayo lakukan dengan cara ini. Pada saat ini, tetua pavilion Suan Fei telah memutuskan sebuah rencana. Itu untuk membunuh jalan mereka ke alam Kabut Roh dan sepenuhnya menekan Su Fang. Di sisi lain Dao Plaza, Istana Tuan Wang Yuyin. Ada berita tentang Su Fang. Beberapa wanita, termasuk Yuan Ling, saat ini mengikuti Wang Yuyin untuk menyimpulkan teknik budidaya kidingin di taman, serta permata yang berisiki abadi yang samar. Tanpa diduga, berita tersebut menyebabkan ekspresi Wang Yuyin langsung berubah. 594. Wang Yuyin memerintahkan murid perempuan di sekitarnya untuk pergi dan berkata dengan sedih, saya khawatir Su Fang akan mati di dunia Kabut Roh kali ini. Adik perempuan. Zhang Sun Ying tiba-tiba keluar dari pintu. Lebih tua. Fang Yuyin muncul di dunia Kabut Roh dan membentuk suatu kekuatan. Kamu mengetahuinya, kan? Murid baru saja mengetahuinya. Kamu harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Sekte tahu bahwa kamu memperlakukan Xiao Meir sebagai murid, tetapi dia tidak membayar semuanya untuk sekte tersebut dan tidak memenuhi tanggung jawab sebagai murid. Saya harap kamu bisa tenang. Ini masalah telah berlalu, dan sekte tidak ingin murid lain mengetahuinya. Saya mengerti. Terakhir kali kami pergi ke gerbang Sianza untuk berlatih, kami diam-diam mengirim banyak ahli ke dalam formasi abadi batin. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang keluar, tapi kami bisa merasakan aura kehidupan mereka. Sekarang, sekte tersebut bersiap untuk masuk. Gerbang Sianza untuk kedua kalinya untuk menyelamatkan sesama murid kita yang terperangkap di dalam. Yang lainnya adalah menemukan rahasia artefak Dao. Masih ada syarat yang harus dipenuhi. Dikabarkan bahwa Fang Yue menyembunyikan rahasia gerbang Sianza. Justru karena inilah kita harus menangkapnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyelamatkan sesama murid kita dari gerbang Sianza? Saudari Junior, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam operasi di masa depan. Sekarang kamu telah dipromosikan menjadi A Penatua Nominal, kelompok penatua akan mempertimbangkan untuk menjadikan Anda seorang penatua resmi, atau bahkan seorang penatua agung. Saya tahu bahwa suster muda telah bekerja keras dengan tujuan menjadi seorang tetua. Ini adalah kesempatan terbaik. Jangan biarkan begitu saja. Semua yang saya katakan juga merupakan niat sekte. Saya akan pergi dulu. Saya punya untuk segera mengatur agar orang-orang pergi ke dunia kabut roh. Zhang Sun Ying datang dan pergi dengan tergesa-gesa, menghilang dengan martabat seorang tetua. Lebih tua. Wang Yuyin mengambil sehelai bulu putih dari pinggangnya. Bulu itu tertanam banyak batu roh. Itu terlihat seperti bulu, tapi sebenarnya itu adalah tanda yang dimurnikan dengan batu roh. Ini adalah tanda yang hanya bisa dipakai oleh orang yang lebih tua. Itu juga merupakan simbol pavilion Suan Fei, dan bahkan semua faksi besar. Banyak murid yang bekerja keras untuk berkultivasi demi tanda ini. Namun, tidak semua murid dapat memiliki token ini. Tuan, bukankah ini tanda seorang penatua? Mungkinkah Zhang Lai datang untuk memberitahu guru bahwa dia akan dipromosikan menjadi penatua resmi? Murid mengucapkan selamat kepada guru karena akhirnya menjadi seorang penatua. Yuan Ling dan gadis-gadis lainnya kembali ke taman. Melihat Wang Yuyin menatap token itu, mereka terkejut. Mereka segera berlutut di depan Wang Yuyin dan bersujud untuk memberi selamat padanya. Sebagai seorang tetua, murid-muridku, serta murid-murid lain yang bertanggung jawab atas dojo, akan menerima perlakuan adil yang sama seperti murid-murid dojo lainnya. Dia mengikat token itu kembali ke pinggangnya dan sekali lagi berlatih teknik dao dengan murid perempuan. Dunia kabut roh. Benua tumpah ruah. Jauh di atas awan, seratus murid rumah pemberian surgawi sedang membentuk pintu ajaib dan menunggu. Pintu ini sangat besar, panjangnya hampir seribu meter. Berdengung. Pintu keajaiban berguncang dari atas ke bawah. Tiba-tiba, cahaya bintang yang menyilaukan memancar dari dalam. Satu demi satu, murid-murid gerbang penyegel surgawi terbang keluar. Mereka semua adalah murid inti alam bencana. Totalnya ada lebih dari lima ribu orang. Di belakang mereka adalah penatua Jin Changkong, Yuan Tianzong, Ling Suo, dan penatua Xiao Yun yang paling berkuasa. Tentu saja, ada murid lain yang diperlakukan seperti seorang penatua meskipun bukan seorang penatua. Murid yang mulia dao, Pangeran Sui. Kali ini, kita harus memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menguliti Fang Yue hidup-hidup. Pangeran Sui mendatangi kelompok murid. Masing-masing dari mereka membungkuk. Tampaknya banyak dari mereka yang merupakan anggota fraksi Putra Mahkota. Sui Leng dan Putra Mahkota Great King termasuk di antara mereka. Keduanya mengikuti di belakang Pangeran Sui, tampak seperti seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau. Di tengah kesopanan dan rasa hormat semua orang terhadap Pangeran Sui, keduanya juga tampaknya merasa bahwa status mereka jauh lebih tinggi daripada murid-murid di depan mereka. Pangeran Sui mendengar suara berat Sui Leng dan menahannya, Kamu salah. Di permukaan, saya di sini untuk membantu Sekte dan para tetua menekan Fang Yue. Namun, saya punya rencana lain. Rencana, Sui Leng dengan penasaran mendekat. Jangan bertanya terlalu banyak. Namun, Pangeran Sui meliriknya, menyebabkan dia mundur ketakutan. Ada lebih dari 5.000 ahli. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah murid alam bencana, ada juga beberapa murid alam transformasi sayap. Misalnya, Pangeran Sui ada di antara mereka. Selain itu, semakin banyak lagi pakar dari kamar dagang yang datang untuk bergabung dengan mereka. Diperkirakan ada 6 hingga 7.000 orang. Tetua Agung Xiao Yun mengumpulkan Yuan Tianzong, Jin Changkong, dan Tetua Ling Suo. Dia juga mengizinkan Pangeran Sui untuk berpartisipasi. Tidak diketahui apa yang sedang mereka diskusikan. Para murid di sekitarnya hanya bisa menunggu dengan tenang di langit. Tetua Agung Xiao Yun tiba-tiba berbicara dengan nada serius, Kali ini, kami ingin menangkap Fang Yue hidup-hidup. Masalah terbesarnya adalah ada seorang ahli mutlak di belakangnya. Kami telah bersiap, meskipun kami tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya kalahkan dia, Kami memiliki kemampuan untuk menjeratnya. Beberapa dari kalian harus bekerja sama dengan murid sekte dan menekan Fang Yue. Penatua Ling Suo bertanya dengan cemas, Apakah akan ada perlawanan dari benua Kornukopia? Bahkan jika ada perlawanan, mereka tidak akan melindungi murid yang membelot. Kami telah bekerja sama dengan benua Kornukopia selama bertahun-tahun. Fang Yue pasti tidak bisa dibandingkan dengan kami. Saya tidak menyangka orang ini adalah orang yang mengendalikan pil impotensi yang selama ini kami cari secara diam-diam. Fraksi di balik pil impotensi yang bekerja sama dengan kita mungkin dikendalikan oleh orang besar yang menyelamatkan Fang Yue. Fang Yue jelas tidak memiliki kemampuan untuk mendirikan faksi alkimia sendirian. Oleh karena itu, semua orang tahu pentingnya menangkap Fang Yue. Pertama, untuk gerbang seabadi. Kedua, untuk formula pil-pil impotensi. Jika kita menangkapnya, sekte akan dapat mengendalikan pil impotensi dan membiarkannya. Manfaat benua Kornukopia secara gratis. Karena itulah yang diinginkan Dewan Tetua, kami akan membuat rencana rahasia. Kami akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan pergi dan menghancurkan lima kamar dagang yang didirikan Su Fang di benua kaya, sedangkan kelompok-kelompok lain akan menyelinap ke Pulau Setan Langit Kecil. Ling Suo, bawa sekelompok orang ke benua Kornukopia dan hancurkan kamar dagang yang melampaui langit. Setelah Penatua Xiao Yun berkomunikasi dengan beberapa orang, dia segera mulai bergerak. Setelah memberi perintah, Penatua Ling Suo mengumpulkan beberapa ratus orang dan segera bergegas menuju benua Kornukopia di wilayah perairan yang jauh. Murid yang tersisa beristirahat sejenak dan segera mengikuti Penatua Xiao Yun, Yuan Tianzong, Jin Changkong, dan Pangeran Sue dengan niat membunuh. Mereka memasuki kedalaman wilayah perairan sesuai koordinat yang tercatat di peta. Yuan Tianzong melirik ke kanan, Putra Mahkota, apakah Anda benar-benar akan menekan Fang Yue secara diam-diam? Anak ini sangat berguna bagiku. Apalagi dia telah menentangku beberapa kali. Aku akan menyiksanya perlahan sampai mati. Adapun hartanya, murid ini akan memberikannya kepadamu. Pangeran Sue diam-diam mengangguk. Haha, baiklah. Aku ingin hartanya, kamu ingin rahasianya. Keduanya diam-diam bekerja sama. Di permukaan, mereka mewakili Sekte Penyegel Abadi, namun kenyataannya, mereka menggunakan setiap kesempatan untuk mendapatkan manfaat secara diam-diam. Siapa yang begitu bodoh hingga bekerja sepenuh hati untuk Sekte Penyegel Abadi? Pulau Setan Langit Kecil. Seluruh pulau telah ditutup oleh penghalang. Wang Zhong membawa para ahli untuk berpatroli di sekitar. Menguasai. Su Fang tiba-tiba terbang keluar dari formasi. Wang Zhong dan banyak ahli berlutut untuk menyambutnya. Musuh ada di sini. Itu adalah aura dari Sekte Penyegel Abadi dan Pavilion Suanfei. Mereka sangat agresif. Mereka ingin menghancurkan Sekte yang melampaui langit. Ini adalah kekuatan besar. Terus kenapa? Sejak aku mendirikan Sekte Melampaui Langit, aku tidak mengkhawatirkan mereka. Ini bukan alam melampaui langit, dan aku bukan murid tua itu. Tunggu saja di sini. Su Fang melihat sekeliling, terutama langit, lalu kembali ke formasi. Li Zixing dan Li Haoji sudah menunggu di dalam formasi. Ketika mereka mendengar bahwa Sekte Penyegel Abadi dan Pavilion Suanfei akan datang, mereka sangat marah. Mereka jelas-jelas berusaha membunuh mereka semua. Mereka bertiga berdiskusi sebentar, dan Li Zixing merasakan aura seorang ahli yang tiada taranya. Jika Li Zixing bisa merasakannya, maka Su Fang bisa merasakannya dengan lebih jelas. Dia kemudian mencibir, seharusnya itu adalah nenek tak berperasaan dari Pavilion Suanfei. Dasar kultivasi yang luar biasa. Dia sebenarnya sebanding dengan Tetua Agung Sekte Pedang Teratai Hijau. Benar saja, Pavilion Suanfei. Mereka benar-benar memiliki landasan. Kudengar wanita gila ini adalah eksistensi yang bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Aku juga sudah melihat betapa kuatnya dia. Senior, kali ini, rencana kita adalah bertahan dan membiarkan mereka menyerang. Aku diam-diam sudah mengubah sebagian besar dari mereka. Batas dojo ke dalam formasi gajah spiritual delapan asal. Bagus, bagus. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah meningkatkan harta Dharma Inti dari formasi gajah roh delapan asal ke tingkat raja? Dengan begitu, kamu dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari formasi gajah roh delapan asal. Formasi ini dapat keduanya menyerang dan bertahan, kata Li Hauji. Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan kami, kami masih akan takut pada dua sekte besar di alam kabut roh. Saya, Su Fang, bukan lagi murid lama. Mereka tidak dapat mengendalikan nasib saya. Jika mereka mau untuk membunuhku, aku hanya akan menggunakan racun dan harta Dharma. Bagaimana mereka tahu bahwa kita memiliki begitu banyak ahli di sini? Saat mereka bertiga sedang berbicara, mereka semua merasakan tekanan datang dari atas. Di atas pulau setan langit kecil. Bukan sekte penyegel abadi yang datang, tapi pavilion Suanfei. Pemimpinnya adalah Nenek Hairless yang berambut putih. Di belakangnya ada Zhang Sun Ying dan beberapa tetua lainnya. Ada lebih dari 10 ribu orang. Suara mendesing. Pada saat yang hampir bersamaan, sejumlah besar orang terbang dari sisi lain awan. Nenek yang tidak berperasaan memberi isyarat agar semua murid melambat. Dalam sekejap mata, dia mengunci Grand Elder Xiao Yun, yang terbang di depan murid-murid sekte penyegel abadi. Anak nakal, Xiao Yun. Sekte penyegel abadi benar-benar datang di waktu yang tepat. Kupikir kita akan selangkah lebih cepat. Zhang Sun Ying mengalihkan pandangannya ke mereka. Dia tidak senang melihat beberapa tetua dari sekte penyegel abadi. Para ahli dari sekte penyegel abadi secara alami menilai para ahli dari pavilion Suanfei. Itu nenek tak berperasaan itu. Terakhir kali, aku hampir mati karena dia. Penatua Ling Suo sangat marah. Saya rasa di seluruh sekte, hanya pemimpin yang cocok untuknya. Semua orang juga takut pada iblis ini. Dia hanyalah seorang wanita tua yang berjuang dalam hal ini. Pintu kematian. Dia tidak bisa mencapai dao dan tidak bisa naik. Itu sebabnya dia tinggal di dunia kecil ini. Grand Elder Xiao Yun melambaikan tangannya, menyuruh para murid untuk memperlambat. Ribuan ahli perlahan terbang dengan kecepatan yang sama dengan pavilion Suanfei. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mendekati pulau setan surgawi kecil. Kedua kekuatan itu telah membentuk penghalang tak terlihat. Bisakah kita membiarkan mereka bertarung dulu? Kita duduk saja di gunung dan menyaksikan hari mau bertarung. Di dalam formasi, ekspresi dingin Li Zixing membawa senyuman aneh. Mereka di sini bukan untuk membunuhmu. Jika ya, mereka pasti sudah menyerang. Mereka mungkin di sini untuk menangkapmu. Demi gerbang Sanabadi, kamu bersedia membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Berdengung. Su Fang baru saja hendak mengatakan apa yang dia pikirkan ketika sebuah jimat bergerak. Saat dia mengaktifkannya, suara Yu Yingying terdengar. Brat, kamu membuat masalah lagi. Tidak, tidak, aku hanya dengan patuh tinggal di pulau iblis surgawi kecil untuk memurnikan pil. Dia berpura-pura tidak tahu. Huff, mulutmu tidak terlalu buruk lagi. Asosiasi Pedagang Sekte Penyegel Abadi dan Pavilion Suanfe, serta murid-murid mereka, secara terbuka menyerang Asosiasi Perdagangan Surga Transendensi dan mengambil semua pil mereka. Itu hanya dendam pribadiku. Hanya saja aku telah membawa masalah ke benua kelimpahan. Sialan, sial. Tuhanku, tolong beri aku waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Begitu aku punya rencana, aku akan menanganinya. Kedua kekuatan itu. Kamu sudah memikirkan sebuah rencana, tapi rencana itu sudah ada di sini. Aku tidak akan bisa datang tepat waktu. Baik, baiklah. Aku belum pernah melihat pria berkulit tebal sepertimu. Jangan mencoba berpura-pura padaku. Apa yang palsu? Ini asli. Fokus saja pada pemurnian pil. Aku akan melindungi Asosiasi Perdagangan Surga Transendensi. Kedua kekuatan itu sudah bergabung dengan Asosiasi Pedagang Subur Berlimpah, jadi aku akan segera meminta mereka untuk melapor. Tapi kamu bisa mengatasi masalahmu sendiri. Yu Yingying mendengus tidak sabar, dan jimat itu menjadi tenang. 595 Saat Rune menjadi tenang, Li Zixing menghela nafas. Kekuatan benua kaya subur benar-benar mengejutkan. Mereka sudah tahu apa yang terjadi di sini. Li Haoji berkata dengan kagum, Tuan yang kuat dari benua yang kaya dan subur itu pasti telah membentuk semacam formasi penginderaan di sini sejak lama. Itu menyatu dengan asal-usulnya, sehingga mereka akan dapat merasakan apapun. Yu Yingying tahu apa yang saya pikirkan, dan saya tahu apa yang dia pikirkan. Ini seperti apa yang kami rencanakan ketika kami pertama kali datang ke sini. Dia membantu saya melindungi asosiasi perdagangan yang melampaui surga, yang seperti melindungi kepentingannya sendiri. Pil Afrodisiak sudah lama melebihi persediaan. Tanpa melindungi asosiasi perdagangan, bagaimana dia bisa menghasilkan uang? Sufang berkata, Senior, bekerja samalah denganku dalam menggunakan formasi gajah jiwa delapan asal. Baiklah, nama nenek tak berperasaan itu telah lama bergema di seluruh dunia surga yang luar biasa. Sejujurnya, aku sangat ingin melawannya. Meskipun aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya, menurutku dia tidak akan mampu melakukannya. Melampaui ku. Sufang melintas ke puncak formasi. Li Zixing tersenyum dan melepaskan sejumlah besar kekuatan Dharma dan Ki sejati untuk menyerap rune formasi. Dia mengambil seluruh pulau setan langit kecil ke telapak tangannya. Pada saat yang sama, Li Haoji melepaskan kekuatan kitab suci surgawi iblis penekan Yuan dan menggabungkannya ke dalam kendali mereka. Nenek yang tidak berperasaan, Chang Sun Ying, Tetua Xiao Yun, dan Jin Chang Kong, Apakah menurutmu aku, Sufang, bisa diremukkan seperti semut? Jangan salahkan aku karena kejam saat menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Dia bisa dengan jelas melihat kedua faksi itu terbang ke bawah. Dia sudah yakin bisa melindungi dirinya sendiri. Tidak apa-apa asalkan asosiasi perdagangannya baik-baik saja. Jauh tinggi di langit. Para murid gerbang penyegel surgawi berhenti 30 meter di atas penghalang sekte surga yang melampaui. Grand Elder Xiao Yun melihat ke pavilion Suanfe beberapa mil jauhnya. Nenek yang tak berperasaan, ini adalah dunia kabut roh. Apakah kamu masih ingin bertarung bersama kami? Chang Sun Ying berdiri. Kami di sini bukan untuk bertarung melawan gerbang penyegel surgawi. Kami hanya ingin menangkap Fang Yue. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat dirimu, jawab tetua besar Xiao Yun. Dia kemudian mengumpulkan beberapa petinggi. Setelah kita menerobos penghalang, kita harus segera menangkap Fang Yue. Jika pavilion Suanfe menghentikan kita, bunuh mereka. 10.000 jimat rune ilahi. Jin Changkong memimpin ratusan murid dan menyerang. Yuan Tianzong, pangeran Sui, penatua agung Xiao Yun, dan sebagian besar murid sedang menunggu. Beberapa ratus orang lebih dari cukup untuk menghancurkan faksi murid. Ledakan. Namun, pavilion Suanfe selangkah lebih maju. Formasi besar yang dibentuk oleh seribu orang berisi kekuatan formasi tertinggi. Itu terkondensasi menjadi seberkas pedangki dan menebas penghalang pulau setan langit kecil. Oh! Aku telah meremehkan Fang Yue. Penghalang sekte Sky Soar sebenarnya sama tingginya dengan penghalang sekte kita. Getaran besar menyebabkan Jin Changkong dan Yuan Tianzong menjadi pucat karena ketakutan. Serangan seribu orang dari pavilion Suanfe sebenarnya gagal menghancurkan bidang dao sekte penyeberangan surga. Dan tempat ini dibangun oleh seorang murid sekolah penyegel surgawi. Jin Changkong mengumpulkan beberapa ratus orang lagi dan membentuk formasi seribu orang. Di bawah rune formasi sepuluh ribu dewa, gelombang demi gelombang ki pedang kuning murni menghantam penghalang bidang dao sekte Transcending Heaven. Transformasi Delapan Asal Pedang ki yang menyerang lapangan dao dan kekuatan besar dari formasi pavilion Nyonya besar tampaknya telah menghantam penghalang lapangan dao dengan kuat. Namun faktanya, Su Fang mengendalikan formasi gajah ilahi Delapan Asal untuk menyerap sebagian besar kekuatan besar ke dalam dao. Bidang Sebagai akibat, penghalang lapangan dao hanya mampu menahan sebagian serangan, sementara sebagian besar serangan mendarat di pegunungan dan hutan di pulau itu. Inilah keindahan formasi Citra Jiwa Delapan Asal. Jika itu adalah formasi biasa, itu akan mampu mengubah serangan melalui ruang angkasa. Tapi jika tidak dikendalikan oleh kekuatan yang tiada taranya, ia tidak akan bisa menggunakan kemampuan ilahi seperti itu. Bagaimana Fang Yue menjadi begitu kuat? Aku benar-benar menyesalinya. Dulu di sekolah penyegel surgawi, aku seharusnya tidak menyingkirkannya. Serangkaian serangan terus berlanjut, menyebabkan gelombang besar meningkat di sekitar pulau. Banyak murid sekolah penyegel surgawi tetap diam. Mereka secara pribadi telah menyaksikan betapa kuatnya jenius sekolah penyegel surgawi yang dulunya tak tertandingi itu sekarang. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani bayangkan. Siapakah murid dari tiga dao berdaulat? Jika mereka diizinkan untuk membentuk vaksi mereka sendiri dengan basis budidaya Su Fang di tingkat bencana kedua, akankah mereka mampu menahan serangan dua vaksi? Jawabannya mutlak. Orang yang paling menginginkan kematian Su Fang adalah Sue Leng dan putra mahkota kerajaan King Besar. Usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Bukan hanya mereka, Pangeran Sue juga merasakan hal yang sama. Meskipun Pangeran Sue belum bergerak, keterkejutan muncul di matanya. Baru beberapa dekade sejak tantangan Medan Dao, namun kekuatannya telah mencapai ketinggian seperti itu. Saya pikir saya akan bisa menyingkirkannya setelah saya mencapai ranah transformasi sayap dan kembali ke alam Zuotian. Tapi tidak peduli seberapa jeniusnya dia, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia jenius. Mungkin tidak ada di antara kami yang bisa menandingi Anda, tetapi Anda mendekati kematian dengan menyinggung dua sekte besar, dan Anda juga tahu rahasianya. Gerbang Siansa. Suara mendesing. Ombak besar sepertinya akan menelan pulau setan langit kecil. Kedua vaksi menyerang penghalang sekte Skaisoar dari kiri dan kanan. Dari kelihatannya, mereka bertekad untuk menghancurkan sekte Skaisoar. Li Zixing menarik pandangannya yang dalam. Nah, kita tidak bisa melakukan ini. Kekuatan serangan kita semua telah mendarat di pulau itu. Jika ini terus berlanjut, pulau itu akan segera rata dengan tanah. Tanpa pulau itu, penghalang itu tidak akan bisa bertahan lama. Lebih lama. Itu karena dia telah melihat situasi pulau di bawah. Banyak gunung dan hutan telah hancur. Sufang mulai menganalisis situasinya, dan dia segera mengambil keputusan. Dan di sini kupikir kedua vaksi akan menahan diri, atau mungkin mereka takut dengan dunia kabut roh. Tapi sepertinya mereka benar-benar ingin membunuhku. Lalu aku akan dengan sengaja membiarkan sebagian dari orang-orang mereka masuk dan kemudian menggunakan formasi gajah jiwa delapan asal untuk menutup pulau dan melenyapkannya. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, kedua vaksi tidak punya pilihan selain membunuhmu. Kamu adalah master sekte, jadi sudah waktunya bagimu untuk memiliki hati yang begitu pembunuh. Jika tidak, bagaimana kamu bisa-bisa untuk memantapkan dirimu di dunia kabut roh. Di masa depan, kamu akan mampu mengendalikan dunia kecil, kata Li Zixing. Transformasi delapan asal. Setelah mengirimkan segel dalam jumlah besar, penghalang dojo yang diserang kedua vaksi tiba-tiba mulai berubah. Suara mendesing. Serangan sekte penyegel abadi dan pavilion Suanfe tampaknya menghancurkan formasi, dan mereka langsung memasuki penghalang. Namun, penghalang itu masih belum sepenuhnya hancur. Membunuh. Kedua vaksi tidak akan menunggu formasi benar-benar hancur dan mengungkap pulau sebelum menyerang. Setengah dari ahli di kedua sisi memanfaatkan kesempatan ini untuk terbang menuju dua lubang besar di penghalang. Menguasai. Di bagian atas formasi, Sufang duduk di atas kepala ular air Big Goblin, sementara Li Zixing dan Li Haoji berdiri di belakangnya. Lebih dari 30 komandan terbang dan berlutut di depan Kaisar Vermilien. Sufang mengangguk, dan Kaisar Vermilien melihat kekuatan formasi penyerang di depannya. Tubuhnya langsung berubah menjadi Raja Kuda Babi setinggi 30 meter. Kemarahan Dewa Iblis keluar dari mulutnya dan berputar di depannya. Berdengung. 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 30 komandan menuangkan Ki Iblis mereka ke tubuh Kaisar Vermilien. Kaisar Vermilien memang merupakan binatang ilahi kuno. Dia bisa melahap dan mengendalikan kekuatan para komandan. Setelah menyerap begitu banyak Ki Iblis, kekuatan sihir dan Ki Iblis Kaisar Vermilien meningkat beberapa kali lipat. Kemarahan Dewa Iblis bahkan membara. Pada saat ini, seorang pria berjubah merah yang bertransformasi dari sembilan segmen naga bumi berkata, Guru, saya dapat membunuh banyak kultifator. Ketika saatnya tiba, kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk menghadapi nenek tak berperasaan. Kekuatan Kaisar Vermilien sudah mencengangkan. Dengan Ki Sejati yang disediakan oleh 30 komandan dan artefak Dao, bahkan jika dua kekuatan besar datang, mereka tidak akan melakukannya. Mampu menahan kekuatan ofensif artefak Dao. Wajah Sufang tanpa ekspresi. Hari ini, saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan memberitahu dua kekuatan besar bahwa saya tidak lemah. Sebaliknya, saya akan membuat mereka merasa takut dan tidak nyaman. Li Zixing tertawa di belakang. Begitulah seharusnya. Kalau tidak, jika kamu berpikir ada orang yang bisa menginjak-injakmu dan memaksa dua kekuatan besar mundur, bahkan kekuatan dari benua Kaya Subur akan memandangmu secara berbeda. Ini akan menjadi pertempuran yang akan terjadi. Pijakanmu di benua Kaya Subur. Setelah berbicara, Li Zixing mulai mengendalikan penghalang seluruh tempat latihan. Membunuh. Dua kelompok murid dari dua kekuatan besar memasuki formasi. Faktanya, Sufang menggunakan formasi Gajah Jiwa 8 asal untuk muncul di ruang formasi. Mereka juga memperhatikan Sufang. Dalam formasi yang bergejolak, mereka terbang ke arahnya dari kiri dan kanan. Sufang sangat akrab dengan harta sihir dan kemampuan ilahi. Ki pedang langit daluo, energi ketuhanan surgawi milik Goldi, cakar ilahi naga langit, dan ki dingin khusus dari pavilion Suanfe semuanya familiar baginya. Awan tersebar angin puyuh. Pada saat ini, kekuatan sejati Kaisar Vermilion akhirnya ditunjukkan oleh Sufang. Dia adalah salah satu kartu andalan Sufang. Dia adalah binatang suci yang tiada taranya dan juga memiliki artefak dao. Kaisar Vermilion memancarkan cahaya iblis. Cahaya iblis ini menyebabkan urat of the demon god tiba-tiba berubah menjadi nyala api melingkar dalam formasi yang bergejolak. Ziz. 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 Kemarahan dewa iblis tiba-tiba berubah menjadi nyala api dan melesat dengan keras ke arah pusat dua kekuatan besar. Kemudian, cambuk yang terbakar itu tiba-tiba terbuka dan menebas di udara, menyebabkan serangkaian ledakan yang berderak. Kemudian, ia mengambil kesempatan untuk menyerang murid dari dua kekuatan besar. Cambuk itu membawa kekuatan artefak dao yang terbakar. Itu seperti aura yang bisa menghancurkan keabadian, menyapu langit. Kaisar Vermilion mungkin telah menggunakan sepertiga kekuatan murka dewa iblis. Murid dari dua kekuatan besar hanya bisa samar-samar melihat sosok Sufang dan yang lainnya. Tiba-tiba, mereka melihat seberkas api iblis yang lebih menyelaukan dari pelangi. Itu seperti naga api legendaris yang menerkam ke arah mereka. Mereka mundur karena ketakutan. Beberapa dari mereka mengeluarkan harta dharma mereka untuk membela diri. Sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Sebelum api iblis yang seperti naga bisa mencapainya, kekuatan destruktif yang tak terlukiskan tiba-tiba melanda dirinya. Ledakan. Ledakan. Satu demi satu, para murid diremukan menjadi daging cincang. Daging cincangnya masih enak. Beberapa di antaranya langsung dibakar menjadi bubuk. Pertama, sejumlah besar murid pavilion Suanfei tersapu oleh api iblis naga api. Mereka langsung dihancurkan di area yang luas. Di mana-mana yang hancur-hancur. Tidak satupun dari mereka yang selamat. Tidak ada satupun mayat mereka yang utuh. Kemanapun murka dewa iblis pergi, kekuatan ilahi yang datang lebih dulu telah membunuh ratusan murid pavilion Suanfei. Ketika murka dewa iblis melanda, daging cincang menjadi debu. Berlari. Ketika para ahli dari sekte penyegel surgawi melihat ini, Jin Changkong berteriak dan segera lari menyelamatkan nyawanya. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh murid pavilion Suanfei terbunuh. Yang meninggal berada di belakang. Jika menyangkut murid-murid di depan, mereka seperti semut di wajan panas. Mereka sudah tahu betapa kuatnya rat of the demon god. Di bawah tekanan kekuatan ilahi, mereka dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Ketika Li Zixing melihat bahwa sebagian besar ahli dari dua kekuatan dihancurkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan bersorak. Luar biasa. Ini adalah pembantaian. Li Haoji akhirnya menyadari kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Itu terlalu menakutkan. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa yang bisa membunuhnya? Dia melihat ke depan lagi. Rat of the Demon God menyapu formasi tempat murid-murid sekte penyegel surgawi berada dan membunuh hampir enam ratus orang. Itu jauh lebih baik daripada pavilion Suanfei. Lebih dari seribu orang di pavilion Suanfei tewas. Pada saat ini, para ahli dari sekte penyegel surgawi yang masih hidup dengan cepat berlari menyelamatkan diri dan terbang keluar dari formasi. Ah! Setelah Kaisar Vermilion membunuh orang-orang itu, tubuh iblisnya menjadi lebih besar tiga kaki. Tampaknya membunuh orang akan membuatnya semakin kuat. 596 Dalam sekejap, lebih dari seribu orang dari kedua faksi telah tewas. Li Zixing mendecahkan lidahnya. Nak, kemampuanmu mengendalikan iblis akan membantumu mendominasi suatu wilayah di masa depan. Ketika saatnya tiba, bahkan Kekaisaran Senyuan tidak akan bisa menghentikanmu. Sapuan! Metode mendominasi seperti itu tidak datang dari sekte penyegel abadi atau pavilion Suanfei, tetapi dari Sufang, yang sebelumnya berada dalam posisi yang dirugikan. Tapi sekarang, tampaknya kedua faksi dari alam Zuotian telah menjadi yang lebih lemah. Mereka yang mencoba membunuhku akan dibunuh olehku. Sayangnya, harta Dharma para kultifator itu semuanya dihancurkan oleh benda daoku. Raja Kudababi itu sungguh luar biasa. Dia memiliki item dao dan bisa melepaskan kekuatan item dao yang begitu menakutkan. Hahanak, dengan kemampuanmu, kedua faksi ini akan mengingatmu selamanya. Aku tidak hanya ingin mereka mengingatku. Aku ingin mereka takut padaku. Hanya dengan takut padaku aku bisa membuat keserakahan mereka yang tak ada habisnya tidak berani muncul di hadapanku. Setelah mengatakan itu, Sufang berteriak pada Raja Kudababi, Kaisar Vermilion, terus sapu para penggarap yang tersisa. Ya, Tuan, serahkan padaku. Raja Kudababi sekali lagi menembakkan demoniki, menyapu bersih kemarahan Dewa Iblis. Kekuatan item dao sekali lagi menyapu murid kedua faksi yang melarikan diri. Di luar, Yuan Tianzong, seorang tetua dari sekte penyegel abadi, secara pribadi memimpin sejumlah murid ke dalam formasi. Tiba-tiba, dia melihat beberapa murid berlari menyelamatkan diri. Dia berteriak dengan marah, Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua lari kembali? Beberapa orang lagi terbang keluar. Pemimpinnya adalah Jin Changkong. Dia segera bertemu dengan Yuan Tianzong dan yang lainnya dan berkata dengan ekspresi panik, Saudara Yuan, jangan masuk. Jin Changkong adalah seorang penatua. Bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti murid biasa? Goblin besar, benda dao. Yuan Tianzong juga terkejut setelah mendengarnya. Goblin besar dengan item dao hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh lebih dari seribu murid dari dua faksi. Kedua tetua tidak menunda lebih lama lagi dan segera mundur bersama murid-murid mereka. Pavilion Suanfe Para murid pavilion Suanfe juga telah melarikan diri dari lubang penghalang bidang dao sekte Transcending Heaven. Jumlah mereka bahkan lebih besar daripada jumlah sekte penyegel surgawi. Penatua Zhangsun Ying menerima dekret nenek tak berperasaan dan memimpin lebih dari seribu murid untuk menyerang persona tersebut. Tanpa bertanya apapun, dia memerintahkan murid-murid yang melarikan diri untuk kembali ke persona. Kalian semua, berhenti di situ. Dia menarik beberapa murid dan bertanya dengan jelas, tetapi mereka tidak dapat berbicara dengan jelas. Mereka tergagap, di dalam, di dalam, di dalam, ada Big Goblin, di sana. Sampah, kalian semua adalah sampah. Zhangsun Ying sangat marah, mengusir para murid yang melarikan diri. Kemudian, dia memimpin para murid dan terus masuk ke dalam formasi. Setelah kehilangan hampir seribu murid, dari mana Fang Yue mendapatkan Big Goblin. Dan Big Goblin yang bisa menggunakan artefak dao. Sekte penyegelan abadi. Jin Zhang Kong menemui penatua pertama Xiao Yun, Pangeran Sui, dan pejabat lainnya dan menjelaskan semua yang dia lihat dan temui di dalam penghalang. Seberapa jahatkah Kaisar Vermilien? Seberapa kuat dia? Ruo Tong seperti gunung. Kemudian, dia mengendalikan harta dao yang berapi-api untuk membunuh mereka yang menghalangi jalannya. Penatua pertama Xiao Yun tidak mempercayainya dan merasa skeptis. Pangeran Sui dan Yuan Tianzong juga sama. Jin Zhang Kong memandang persona itu dengan waspada. Kalian semua tahu bahwa Fang Yue melepaskan Ki Iblis dalam jumlah yang mengejutkan ketika dia melarikan diri dari sekte. Aku hanya tidak menyangka dia memiliki goblin besar yang begitu kuat. Yuan Tianzong berkata, Jika itu benar-benar masalahnya, bahkan jika kita sudah bersiap, kita tidak akan bisa mengalahkan Fang Yue. Saya pikir kita harus menunggu sebentar dan membiarkan pavilion Suanfe menangani Fang Yue. Jika mereka bisa menerobos sekte surga yang melampaui dan melukai Fang Yue, maka kita akan menyerang dan merebutnya. Kami akan melakukan apa yang dikatakan Saudara Mudayuan. Berikan perintah kepada semua murid untuk menunggu perintah selanjutnya. Grand Elder Xiao Yun mulai merasa semakin khawatir. Di sisi pavilion Suanfei, Zhang Sunying memimpin lebih dari seribu murid dan sekali lagi menyerbu ke dalam persona. Lebih dari seribu orang, selain beberapa ratus orang yang melarikan diri, hampir dua ribu orang menyerbu ke dalam persona. Namun, mereka terhalang oleh persona yang berputar dan berbagai angin astral. Namun, di pihak Sufang, Li Zixing melihat semuanya dengan jelas. Zhang Sunying, tetua pavilion Suanfei. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya, namun saya belum pernah bertemu dengannya. Namun, tidak banyak pria di tetua pavilion Suanfei. Orang ini kejam dan tidak kenal ampun. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jika kita bisa membunuhnya, maka kita tidak bisa melepaskannya, kata Sufang kepada Kaisar Su. Semuanya, hati-hati. Lepaskan pertahananmu dan maju selangkah demi selangkah. Di depan, Zhang Sunying memimpin dua ribu murid. Entah itu murid yang melarikan diri atau murid baru, mereka semua merasa tidak nyaman. Mereka merasa ada jebakan yang menunggu mereka. Sebagai seorang tetua, Zhang Sunying sangat berpengetahuan dan berkuasa. Dia tidak takut dengan pesona-pesona yang baru terbentuk. Itu benar-benar goblin besar. Tiba-tiba, mereka sepertinya telah sampai di pusat pesona. Banyak murid yang menunjuk ke depan. Mata mereka dipenuhi kegelisahan. Beberapa gigi muridnya bergemeletuk. Mereka melihat bola api demonik ki, tapi mereka tidak bisa melihat big goblin macam apa itu. Pedang salju langit es mistik. Semua murid pavilion Suanfei membentuk segel tangan pada saat yang bersamaan. Kemarahan Dewa Iblis. Kaisar Zumraung. Suara ganasnya tiba-tiba bergetar. Di atas dua ribu murid pavilion Suannu, nyala api iblis yang besar dan tak terbatas tiba-tiba turun. Kekuatan Ilahi Artefak Dao. Ketika Zhang Sunying melihat api iblis, wajahnya tiba-tiba berubah. Saat para murid membentuk segel tangan, dia sebenarnya mundur selangkah terlebih dahulu. Sungguh sial bagi sekte manapun jika orang seperti itu menjadi tetua. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Sufang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya dan bisa melihat pergerakan setiap murid. Dia sangat prihatin dengan gerakan Zhang Sunying. Siapa yang menyangka bahwa orang ini, sebagai seorang tetua, akan melarikan diri setelah merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan dari murka dewa iblis. Ledakan. Kemarahan dewa iblis adalah Artefak Dao. Kekuatan ilahinya tidak terkalahkan. Kaisar Zhu telah mempersiapkan serangannya. Sekarang, pedang itu mengenai pedang kidingin dalam jumlah besar dan langsung menghancurkannya. Itu juga menghantam pusat dari 2000 murid dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatan ilahi dari Artefak Dao segera menyebar ke kedua sisi. Para murid yang terkena murka dewa iblis segera berubah menjadi bubuk dan larut ke dalam debu yang berputar. Kekuatan ilahi dari Artefak Dao menyebar ke kedua sisi. Sejumlah besar murid membentuk pertahanan, tapi itu sia-sia. Di bawah serangan Artefak Dao, semuanya hancur berkeping-keping. Beberapa harta karun Dharma tingkat tinggi langsung hancur. Semakin dekat murid pavilion Suanfei ke samping, semakin beruntung mereka. Mereka langsung dibatalkan. Di bawah kekuatan ilahi dari Artefak Dao yang diblokir oleh para murid di depan, mereka hanya menderita kurang dari sepersepuluh kekuatan penghancurnya. Namun hanya beberapa ratus murid yang seberuntung itu. Meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah. Ketika pulau berguncang, mereka menggunakan harta Dharma mereka untuk melarikan diri. Artefak Dao. Nenek yang tidak berperasaan dan para petinggi pavilion Suanfei menunggu sampai benda itu menghilang. Indranya luar biasa. Dia sudah tahu bahwa bagian dalamnya dipenuhi dengan kekuatan ilahi dari Artefak Dao. Ini bukan Artefak Dao yang digunakan Fang Yue terakhir kali. Itu Artefak Dao jahat dari ras iblis. Dia menjadi murung lagi. Ci. Tidak hanya pavilion Suanfei yang menunggu berita, tetapi Sekte Penyegel Abadi juga menunggu. Saat ini, kedua belah pihak melihat Zhang Sun Ying terbang sendirian. Tak satu pun murid di belakangnya yang berhasil keluar hidup-hidup. Dia datang ke hadapan nenek tak berperasaan dan calon murid yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yue sudah menyiapkan penyergapan di bawah. Dia dengan sengaja membiarkan kita masuk. Lalu, dia menggunakan Artefak Dao yang sedang menyergap. Dia menggunakan Big Goblin untuk mengaktifkannya. Selain belenggu susunan misterius yang berubah, Artefak Dao dapat menghancurkan penggarap manapun di dalamnya. Nenek yang tak berperasaan berkata dengan dingin, anak ini mengendalikan dua Artefak Dao. Kekuatan Artefak Iblis ini sungguh menakutkan. Nenek bisa merasakan kekuatannya bahkan dari luar. Nenek, kita sudah kehilangan 2000 murid. Kita tidak bisa mendapatkan korban lagi. Jika kita membiarkan mereka masuk ke dalam barisan, mereka akan mati di depan Artefak Dao. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus melampiaskan amarah kita. Perintahkan semua murid untuk melepaskan runia arai. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh Fang Yue, kita harus mengubah Pulau Setan Langit Kecil ini menjadi abu. Baiklah. Zhang Sun Ying segera melakukan apa yang diperintahkan. Tunggu sebentar. Dia baru saja berbalik ketika beberapa suara mendengung datang dari tubuh Eselon atas. Semua orang segera mengeluarkan runia mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Artefak Dao telah menghilang, mereka tidak dapat mempercayainya. Zhang Sun Ying kembali ke nenek yang tak berperasaan. Kamar dagang Bontifulus sebenarnya melindungi perusahaan perdagangan Pelintas Langit. Mereka memaksa kami dan murid-murid sekte penyegel abadi keluar dari benua Bontifulus. Bagaimana mungkin, kami telah bekerja sama dengan Bontifulus Kontinen selama puluhan tahun. Ribuan tahun. Menurut mereka, perusahaan perdagangan Sky Traversing juga bergabung dengan kamar dagang Bontifulus, jadi mereka berhak untuk dilindungi. Itu omong kosong. Apakah kita terlalu meremehkan perusahaan perdagangan Sky Traversing? Agar mereka bisa mendapatkan perlindungan begitu cepat, itu pasti ada hubungannya dengan pil impotensi. Setidaknya untuk saat ini, kita bisa memastikan bahwa pil impotensi berhubungan langsung dengan Su. Fang, saya mendengar bahwa penjualan pil impotensi sedang booming akhir-akhir ini, dan kamar dagang Bontifulus mengambil 10% keuntungannya. Jadi begitulah, Su Fang benar-benar mempunyai seseorang di belakang mereka. Kalau tidak, mereka akan mampu mendirikan perusahaan dagang di benua subur yang berlimpah dan sekte pelintas langit di sini hanya dalam beberapa tahun. Sekte penyegel abadi telah menjadi bahan tertawaan di domain Suotian. Pil impotensi yang mereka kerjakan sebenarnya berasal dari murid mereka sendiri. Terus berikan perintah untuk menghancurkan Pulau Setan Langit Kecil. Hanya ekspresi nenek tak berperasaan yang tidak berubah. Dia mengawasi tempat ini, jadi dia tidak akan mengelola perusahaan perdagangan. Dia ada di sini untuk gerbang siansa. Berdengung, berdengung, berdengung. Setelah eselon atas mengeluarkan perintah, semua murid mulai membuang rune mereka. Akan lebih baik jika pavilion Suanfe bisa menghancurkan formasi susunannya. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkannya. Tetapi Fang Yue tidak ada hubungannya dengan benua subur berlimpah. Dia mendirikan perusahaan perdagangan pelintas langit dan bahkan menerima perlindungan dari perusahaan perdagangan berlimpah lus. Para murid yang kami kirim semuanya diusir dari benua itu. Jika benua subur yang berlimpah benar-benar ada hubungannya dengan dia, mengapa dia tidak mengirim orang ke sana lebih awal? Grand Elder Xiao Yun, Jin Changkong, Yuan Tianzong, dan eselon atas lainnya mencibir di dalam hati mereka. Mereka berharap pavilion Suanfe dapat menghancurkan formasi susunan. Pangeran Sui diam-diam menatap ke bawah. Su Fang, kamu semakin terkejut. Apakah kamu masih memiliki sekutu di dunia kabut spiritual? Di dalam pulau setan langit kecil. Menguasai. Su Huang membawa lebih dari 30 komandan dan berlutut di depan Su Fang. Pavilion Suanfe ingin menggunakan kekuatan ribuan murid untuk menyerang kita menggunakan formasi susunan. Su Fang berkata dengan nada dominan, aku akan menggunakan kekuatan arai gajah ilahi delapan asal untuk membantumu mengaktifkan murka dewa iblis. Kali ini, kita tidak perlu bertahan. Sebaliknya, kita perlu langsung menghancurkan kekuatan dari pavilion Suanfe. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia segera membentuk segel tangan, dan formasi susunan seperti altar muncul dan mengangkatnya. Dalam sekejap, mereka muncul dalam formasi susunan sektepe lintas langit. Mendongak, mereka melihat kekuatan ribuan murid dari pavilion Suanfe. Fang Yue. Tidak, dia sekarang Su Fang. Ribuan murid dari sekte penyegel surgawi terkejut dengan kemunculan Su Fang. Dia pernah menjadi murid Soverein Dao, dan sekarang dia adalah pemimpin sebuah vaksi. Harus diketahui bahwa belum lama ini, mereka semua adalah murid sekte yang sama. Pikiran seperti itu memasuki hati setiap murid, dan mereka semua merasakan sakit yang menusuk. Mereka tidak membenci Su Fang. Mereka datang ke dunia kabut spiritual hanya untuk menangani Su Fang sesuai dengan perintah sekte. Sebenarnya, mereka masih sulit menerima bahwa identitas Su Fang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Nenek yang tidak berperasaan, kamu wanita gila. Kamu tidak bisa membunuhku terakhir kali, dan sekarang kamu telah datang ke dunia kabut spiritual. Jangan lupa bahwa ini bukan dunia Suo Tian. Su Fang meraung ke arah langit. 597. Dia mencibir dengan jijik pada nenek yang tak berperasaan. Kekuatan pavilion Suanfemu tidak cukup untuk menjadi sombong di sini. Jika kamu ingin membunuhku dan menghancurkan sekte Heaven Crossing-ku, itu akan tergantung pada seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Namun, aku dapat melihat hasilnya. Jika Heaven Crossing-ku sekte terus berkembang di alam kabut roh, pavilion Suanfe Anda tidak punya pilihan selain melarikan diri kembali ke alam Suo Tian. Salah satu petinggi pavilion Suanfe segera mengejek, anak ini gila sekali. Dia sudah jatuh ke tangan iblis Dao. Nenek, bunuh dia. Bunuh iblis. Murid pavilion Suanfe lainnya juga sangat marah. Nenek yang tak berperasaan adalah barang antik tertinggi di pavilion Suanfe. Bahkan ketika dia datang ke alam kabut roh, dia masih dihormati oleh semua kultifator. Namun, seorang kultifator junior telah memprovokasi dia di depan banyak orang. Para murid pavilion Suanfe tentu saja tidak tahan. Meskipun Sufang sekarang adalah pengkhianat sekte tersebut, mengabaikan pavilion Suanfe dan nenek tak berperasaan sungguh memuaskan. Jika dia masih menjadi murid yang mulia Dao dari sekte tersebut, dia pasti sudah menjadi salah satu dari empat murid yang mulia Dao. Bahkan murid tiga yang mulia Dao saat ini sombong di depan nenek tak berperasaan. Ditegur dengan baik, prestise sekte kita meningkat. Sekte penyegelan abadi. Pada saat ini, sebagian besar murid diam-diam memuji tindakan Sufang. Ketika para petinggi mendengar ini, mereka sangat marah. Harus diketahui bahwa beberapa saat yang lalu, sejumlah besar murid sekte penyegel abadi telah mati di tangan Sufang. Namun, pavilion Suanfe berada di alam Zuotian. Kekuatan keseluruhan mereka lebih besar dari sekte penyegel abadi. Semua yang mereka lakukan diinjak-injak di kepala sekte penyegel abadi. Bagi Sufang, mengabaikan pavilion Suanfe dan memprovokasi nenek tak berperasaan terkuat memang merupakan suatu penghiburan bagi para murid. Pada saat ini, mereka benar-benar berharap Sufang masih menjadi murid yang mulia dao dari sekte penyegel abadi. Bocah cilik, bunuh. Nenek yang tidak berperasaan sangat marah. Dia mengeluarkan tongkat dan melambaikannya keribuan murid. Ci, Rune yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibuang sebelumnya tiba-tiba bergabung menjadi sebuah bola. Itu seperti akumulasi daun Rune. Sambaran petir putih keluar dari dalam. Kekuatan jimat ribuan murid pavilion Suanfe terkondensasi menjadi petir putih ini. Bersama dengan kekuatan nenek tak berperasaan, ia menyerang penghalang pulau setan langit kecil dan kelompok Sufang. Suara mendesis petir putih yang menembus udara sudah cukup untuk menunjukkan betapa mendominasinya serangan ini. Bahkan murid pavilion Suanfe pun mau tidak mau mundur lebih tinggi di langit. Pavilion Suanfe memang sudah siap. Penatua Agung Siaoyun tiba-tiba mengalihkan pandangannya, serangan seperti itu cukup Meskipun penghalang Sekte Soaring Heaven luar biasa, itu belum mencapai standar kekuatan kelas 1. Jin Changkong, yang berada di samping, menatap dengan dingin. Bunuh dan hancurkan formasi. Kita harus menjadi orang pertama yang menangkap Fang Yue hidup-hidup. Su Huang Di dalam penghalang pulau setan langit kecil, petir putih sudah mencapai 100 meter di atas mereka. Su Fang, Li Zixing, dan Li Haoji merasakan tekanan yang kuat. Hanya Li Zixing yang bisa menahan serangan seperti itu. Su Fang tidak bisa melakukannya pada levelnya. Siapa? Siapa? Ci, Zhu Huang menyerap kekuatan lusinan komandan yang tersembunyi di dalam formasi dan tiba-tiba melepaskan Wurad of the Demon God. Kali ini, Wurad of the Demon God terbang dengan suara mendesis. Cambuk panjang itu seperti meteor yang jatuh saat melesat melintasi langit. Kemudian, ia bertabrakan dengan petir putih seperti guntur, menyebabkan suara gemuruh bergema. Petir putih sepertinya akan menghancurkan segalanya. Namun, Wurad of the Demon God dikendalikan oleh Zhu Huang dan banyak komandan lainnya. Selain itu, itu adalah artefak dao tertinggi yang keras dan tidak bisa dihancurkan. Itu dengan paksa memblokir petir putih di udara. Kedua kekuatan itu hampir hancur pada saat bersamaan. Kekuatan destruktif dari petir dan aura ilahi artefak dao seperti meteor yang menabrak sungai bintang. Seluruh pulau setan langit kecil tertutupi oleh api. Untungnya, aura ilahi artefak dao mencegah api meledak di pulau di bawah. Sebaliknya, mereka menyapu ke segala arah. Air di sekitar pulau setan langit kecil terbakar, membentuk gelombang raksasa setinggi 10 ribu meter. Itu seperti tembok raksasa yang mendorong lebih dalam ke dalam air. Sejumlah besar makhluk yang hidup di dalam air mati terbakar atau terguncang. Gelombang raksasa ini mungkin akan meratakan banyak pulau di sekitarnya. Namun, pulau setan langit kecil tidak terpengaruh sama sekali oleh aura ilahi artefak dao. Sufang juga diam-diam mengendalikan formasi gajah ilahi delapan asal. Sufang memandang Zhu Huang di depannya. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Zhu Huang, kamu mengkhianatiku seharusnya menurunkanmu menjadi budak selamanya. Namun, selama kamu setia, kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu suatu hari nanti. Ekspresi penyesalan Zhu Huang tak terlukiskan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kemampuan dan kekuatannya, dia bisa mengendalikan Sufang, yang telah memasuki kondisi mengamuk. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar tertekan pada akhirnya. Ayo pergi. Kekuatan ini terlalu menakutkan, terutama aura ilahi artefak dao. Para petinggi pavilion Yun Xuanfei memerintahkan murid-murid mereka untuk terbang menuju awan. Dua kekuatan besar hampir tertelan oleh ledakan ini. Mereka segera meninggalkan area tengah sebelum apinya benar-benar meledak. Nyala api masih akan meledak dengan dahsyat. Hanya dalam beberapa saat, setelah kedua kekuatan itu menempuh perjalanan puluhan ribu mil jauhnya, gelombang api akhirnya meledak dan naik ke langit. Itu seperti awan jamur putih mempesona yang langsung tertinggal di langit di luar benua subur. Pada saat ini, benua yang kaya subur dan wilayah perairan di sekitarnya dapat dengan jelas melihat dan merasakan kekuatan penghancur yang menghancurkan bumi ini. Tuanku, Pulau Setan Langit Kecil, Sekte Penyegel Abadi di wilayah Zuotian, dan pavilion Xuanfei telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Apakah kami tidak akan menunjukkan diri kami? Pertempuran tingkat ini masih bisa menghancurkan kekuatan atau pulau apapun. Bahkan benua kecil pun akan berubah menjadi reruntuhan. Di langit di atas benua subur. Setelah pintu mistis muncul, Yu Ying, di bawah perlindungan banyak ahli, menatap awan jamur yang mempesona di kedalaman air di depannya. Yu Yingying berkata, saya ingin melihat seberapa besar bobot yang dimiliki Su Fang dan Sekte Penyeberangan Surga. Ya, mereka memang berada pada level kekuatan kelas satu. Jelas, dua kekuatan besar tidak dapat melakukan apapun terhadap surga. Crossing Sek dan akan segera pergi. Jika mereka tidak pergi, kalian bisa keluar dan meminta mereka pergi. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka bisa lupa untuk datang ke dunia kabut roh di masa depan. Para ahli di sekitarnya setuju. Benar, Dengan keributan yang begitu besar, benua di sekitar dunia kabut roh pasti akan mengetahuinya. Jika kita tidak melakukan sesuatu, lebih banyak kekuatan akan merasa bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di benua subur. Saat ini, Yu Yingying dan yang lainnya sedang melihat wilayah perairan pulau setan langit kecil. Terjadilah gelombang besar yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tidak diketahui berapa banyak pulau dan benua kecil yang terkena dampaknya. Gelombang destruktif ini hampir mencapai benua subur. Saat Yu Yingying masih memperhatikan keributan di depannya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Murid, benua suburku sudah lama tidak semarak ini. Dia bertanya dengan penuh hormat, Guru, mengapa Anda begitu peduli pada Su Fang, seorang murid dari Sekte Penyegel Abadi? Mungkinkah itu karena Master Sekte-Sekte Penyegel Abadi yang kuat itu? Master Sekte-Sekte Penyegel Abadi memang sebuah anomali. Setelah berkultivasi selama 10 ribu tahun, dia mampu mencapai ketinggian seperti itu, melampaui mayoritas pemimpin kekuatan besar. Meskipun dia datang mengunjungi saya beberapa kali, saya tidak melakukannya. Berikan dia wajah apapun. Itu karena Su Fang ini mempunyai energi asal dunia yang sangat mengejutkan pada dirinya. Dia mampu membentuk kekuatan langit, bumi, dan manusia di benua suburku. Bahkan energi asal benua subur telah mengakuinya. Mungkinkah Tuhan mengira Su Fang ini akan menjadi penguasa dunia di masa depan? Kemungkinan besar. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun, dan aku tidak mungkin salah. Master Sekte-Sekte penyegel abadi tidak sehebat Su Fang. Berapa banyak karakter tak tertandingi yang ingin menjadi penguasa dunia. Bahkan Dewa pun adalah yang terbaik. Sama, tapi pada akhirnya, berapa banyak dari mereka yang mampu melakukannya. Saya tidak tahu penguasa dunia mana yang mewariskan energi asal dunia kepadanya, atau apakah dia mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi hingga setinggi itu. Bagaimanapun, dia akan menjadi penguasa dunia di masa depan. Tuhan, apakah Anda punya instruksi lain? Saya pernah mendengar bahwa ada kekuatan jahat yang saat ini menyusup ke dunia besar dan dunia kecil. Seluruh dunia sedang dipengaruhi oleh kekuatan jahat ini. Dunia kabut roh adalah hasil kerja keras saya dan Grand Master Anda. Itulah mengapa dunia ini telah mencapai tingkat kemakmurannya saat ini. Di masa lalu, para penguasa dunia masih dianggap damai, dan jarang ada pembunuhan atau penjarahan di dunia kecil. Namun di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Dunia kabut jiwaku membutuhkan sekutu, dan juga teman baru. Ketika Su Fang menjadi penguasa dunia di masa depan, dunia kabut rohku akan memiliki penolong tambahan. Bahkan jika dia menjadi penguasa dunia, tanpa setidaknya satu juta tahun fusi dan kultivasi, dia hanya akan dianggap sebagai penguasa dunia terlemah. Dia tidak akan memberikan banyak pengaruh pada kita. Saya memperkirakan dia baru berkultivasi selama 200 tahun. Pernahkah Anda melihat seseorang yang hanya berkultivasi selama beberapa ratus tahun mencapai alam kenaikan? Murid itu lamban. Di masa depan, saya akan menangani hubungan saya dengan Su Fang. Bantu aku mengirimkan perintah kepada enam penguasa dunia dari dunia kabut roh. Badai ini akan diselesaikan oleh benua kaya subur. Enam penguasa dunia lainnya tidak perlu berpartisipasi. Murid mengerti. Yu Ying Ying sendirian. Dia perlahan membuka matanya. Di matanya, sepertinya ada bayangan seorang laki-laki. Sosok ilusi ini menghilang dalam hitungan detik seperti lingkaran gelombang. Pupil Yu Ying Ying beriak hingga menghilang. Nenek, hampir saja. Lihatlah pulau-pulau di sekitar perairan, semuanya telah berubah menjadi reruntuhan. Awan jamur yang mempesona Jauh dari sana, ribuan murid pavilion Suanfe tidak dapat tenang. Mereka masih sok. Banyak murid percaya bahwa mereka ikut serta dalam serangan destruktif itu. Mereka benar-benar telah menyaksikan kekuatan pavilion Suanfe dan merasa beruntung bisa bergabung dengan vaksi yang begitu kuat. Zhang Sun Ying dan beberapa petinggi melayang di sekitar nenek tak berperasaan. Mereka melihat bahwa di bawah awan jamur, salah satu sudut pulau setan langit kecil sebenarnya masih utuh. Nenek yang tidak berperasaan melirik ke kiri. Puluhan li jauhnya, dia samar-samar bisa melihat sekte penyegel abadi. Ini seharusnya membuat khawatir enam penguasa dunia dari dunia kabut roh. Kenam penguasa dunia itu bukan lagi manusia biasa. Jika ini terus berlanjut, enam penguasa dunia dari benua kaya subur pasti akan muncul. Pada saat itu, akan sulit untuk menghindari kejatuhan. Sepertiga keuntungan pavilion Suanfe kami berasal dari benua kaya subur. Jika kami kehilangan dunia kabut roh, sekte kami akan memasuki masa depresi. Ya, ketika para petinggi mendengar ini, mereka tidak mau. Bagaimanapun, mereka sekarang memiliki sumber daya yang cukup untuk sekali lagi mempersulit Sufang dan memusnahkan sekte penyeberangan surga. Ketika Suanguang meledak, ribuan murid hanya bisa terbang menuju langit. Elder Xiao, tampaknya pavilion Suanfe telah mundur. Begitukah? Mereka mungkin takut dengan benua kaya subur. Tanpa pavilion Suanfe, berapa banyak usaha yang diperlukan bagi kita untuk menjatuhkan sekte penyeberangan surga. Penatua Xiao Yun memandang para petinggi dan segera membuat keputusan. Jika benua kaya subur benar-benar muncul, itu pasti akan mempengaruhi sekte tersebut. Kami juga akan mundur. Ayo pergi. Empat ribu murid sekte penyegel abadi yang tersisa juga terbang bersama para petinggi. Ayah, apakah kita akan membiarkan Sufang pergi seperti ini? Beberapa orang masih enggan. Sueleng dan putra mahkota King Agung mendatangi pangeran Sue dan bertanya. Bukan karena sekte tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memusnahkan Sufang. Hanya saja serangan barusan sangat mengguncang dunia. Coba pikirkan, jika kekuatan benua kaya subur datang, konsekuensinya tidak akan tertahankan. Sekte itu fondasinya berumur kurang dari 20 ribu tahun. Kamu ingin Sufang mati? Begitu pula pavilion Suanfe. Di masa depan, pavilion Suanfe tidak akan melepaskannya begitu saja. Bagian terbaiknya masih akan datang. Lihatlah masa depan. Ketika kedua kekuatan tidak dapat memusnahkannya, ketika perkumpulan putra mahkota saya berkembang, kita akan dapat membunuh Sufang. Pangeran Sue memerintahkan keduanya untuk tenang dan mengikuti kelompok itu keluar dari dunia kabut roh. 598. Pulau Setan Langit Kecil masih dalam situasi genting. Gelombang besar datang silih berganti. Kaisar Vermilion berubah dari Big Goblin menjadi manusia. Setelah menyerap murka Dewa Iblis, dia berbalik dan berlutut di depan Sufang. Musuh telah mundur. Baguslah mereka pergi. Jika tidak, kurasa Benua Subur yang berlimpah juga tidak akan memberiku waktu yang baik untuk makan. Dua faksi besar datang dengan penuh percaya diri, tapi mereka dikalahkan dan meninggalkan Kota Mai. Didi masa depan, mereka tidak akan bisa dengan mudah membunuh jalan mereka ke dalam dunia kabut roh. Hanya faksi pedagang yang mereka miliki di Benua Subur berlimpah tidak layak untuk disebutkan. Dia menyerap Kaisar Vermilion dan semua komandan junior ke dalam tubuhnya. Ketiganya terbang ke udara dan menguasai batas tempat latihan. Segera, semuanya kembali normal. Li Zixing menghela nafas dan berkata, kamu bisa merasa nyaman untuk sementara waktu dan mengatur kekuatanmu di dunia kabut roh. Itu belum pasti. Saudari Yu belum kembali. Jika dia kembali, itu berarti Kaisar Besar Biduk telah mengambil tindakan. Pada saat itu, kita harus membantu Sekte Ilahi menangani Kaisar Besar Biduk. Tanpa bantuan Sekte Ilahi, mustahil membangun kekuatan kita. Kita harus membalas kebaikan Sekte Ilahi. Berkultifasi dan berusaha untuk mencapai alam transformasi bulu sesegera mungkin. Pada saat itu, Anda tidak memerlukan siapapun untuk membantu Anda. Tidak ada seorang pun di dunia kecil ini yang dapat menghentikan Anda. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar dan segera kembali ke perbatasan. Begitu mereka kembali, Su Fang mengeluarkan jimat rune. Yu Yingying menyampaikan pikirannya, Sekte Penyegel Surgawi dan Pavilion Suanfei berencana menghancurkan asosiasi pedagang Anda terlebih dahulu dan kemudian menyerang Anda dari kedua sisi. Namun, saya tidak membiarkan mereka berhasil. Bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Sangat langsung. Su Fang terkejut dan segera menjawab, Terima kasih, Nyonya. Saya hanya bisa mempercepat proses pemurnian pil untuk melaporkan kepada Anda. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki permintaan lain. Su Fang pasti akan setuju. Kamu sudah menyampaikan permintaanmu. Anggap saja itu karena kamu berhutang budi pada benua besarku. Kamu akan membayarnya kembali di masa depan. Jimat rune kembali terdiam. Yu Yingying benar-benar telah memberikan banyak bantuan padaku kali ini. Jika tidak, dengan keributan yang begitu besar, benua kaya subur pasti sudah melakukan intervensi sejak lama. Dia pertama-tama membantuku mendirikan asosiasi pedagang dan kemudian membantuku menyelesaikan konflik antara keduanya. Negara-negara besar, dia jelas-jelas membantuku. Aku berhutang budi padanya. Setelah menetap, Wang Zhong bersembunyi di alam air. Ini bukan waktunya untuk bersantai. Alam hutan. Sekte pedang teratai hijau. Ini adalah sekte budidaya paling kuat di dunia kecil ini. Ada lapisan demi lapisan formasi di dojo, dan ada lapisan demi lapisan ruang di dalamnya. Di dojo inti terdalam. Sebagai seorang penatua, King Feng menerima beberapa murid. Murid-murid ini memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan jelas bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada penatua King Feng. Salah satu murid membungkuk dan berkata, Elder, kami telah mencari kemana-mana selama bertahun-tahun, namun kami masih belum menemukan kultifator yang membunuh Elder King yang dari sekte kami. Orang lain berkata, karena masalah ini, kami tidak dapat menangkap kultifator yang Sol, serta beberapa penyuling racun. Beberapa dari mereka berasal dari sekte delapan penjuru, sementara beberapa dari mereka adalah kultifator lepas. Karena hal ini, banyak kekuatan yang tidak puas dengan kami. Penatua King Feng mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Tidakkah kamu menggunakan akal sehat dan interogasimu untuk mengidentifikasi mayoritas orang di sini dan membebaskan mereka? Kekuatan itu menginginkan penjelasan. Siapa yang berani meminta penjelasan? Biarkan mereka datang ke sekte saya jika mereka ingin penjelasan. Mereka adalah kekuatan besar nomor satu, bagaimana mereka bisa dipimpin oleh kekuatan kecil ini. Seperti kata pepatah, semua orang menendang akawan ketika dia jatuh. Sekte saya akan tinggal di batas wutan selamanya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Sayangnya, tidak banyak informasi tentang orang itu, dan kami belum pernah mendengar tentang gambar ilahi jadeanulus muncul dimanapun. Faktanya, selama gambar ilahi jadeanulus menyebar, kami akan dapat menemukan orang itu. Kirim lebih banyak mata-mata ke dunia kecil di sekitarnya untuk mencari tahu apakah ada orang jenius atau ahli yang dapat menggunakan artefak dao dalam beberapa tahun terakhir. Penatua bijaksana. Jika Anda mendapatkan gambar ilahi jadeanulus, artefak dao pasti akan digunakan. Tidak peduli bagaimana itu disembunyikan, bahkan jika tidak ada yang tahu bahwa itu adalah gambar ilahi jadeanulus, orang akan tahu bahwa itu adalah artefak dao. Pada saat itu, selama kita menyelidikinya dengan cermat, kita akan dapat memastikan apakah itu gambar ilahi jadeanulus atau bukan. Kami akan pergi. Setelah beberapa diskusi, mereka meninggalkan aula. Saat Penatua King Feng hendak menutup penghalang, tanda seperti bulu putih di pinggangnya tiba-tiba bergerak. Dia meraih sebuah pintu dan melangkah ke dalamnya, menghilang dari aula. Dalam sekejap mata, pintu terbuka, dan aula lain muncul di depannya. Itu lebih dari 10 kali lebih besar dari istana Penatua King Feng, dan sudah ada lebih dari 20 orang di aula, semuanya adalah penatua. Ada 5 penatua di atas, berdiri di atas semua penatua di bawah. Mereka jelas merupakan tetua agung dari sekte pedang teratai hijau saat ini. 5 tetua agung, seperti yang diharapkan dari kekuatan besar. Penatua King Feng duduk di kursi kosong. Selama waktu ini, lebih dari 10 tetua datang satu demi satu. Selamat datang kembali, tetua pedang. 5 tetua agung tiba-tiba berdiri dan memadatkan singgah sana di tengahnya. Mereka membawa lebih dari 30 penatua dan membungkuk ke atas tahta bersama-sama. Suara mendesing. Seorang tetua berjubah putih muncul di singgah sana. Dia menganggup dan berkata, semuanya, duduklah. Semua tetua membungkuk. Terima kasih, tetua pedang. Setelah semua orang kembali ke tempat duduk mereka, penatua pedang berjubah hitam berkata, saya di sini hanya untuk memberitahu semua orang bahwa sekte pedang teratai hijau kita akan menyambut pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Meskipun dia bukan anggota sekte kita, dia memiliki hubungan yang baik. Dengan nenek moyang sekte kami sejak lama dan juga telah melindungi sekte kami. Semua tetua menghirup udara dingin. Senior yang mana? Pedang penatua tersenyum. Penguasa Pulau Setan Bintang 7. Pulau Setan Bintang 7. Bagaimana mungkin ada seorang master? Sekte kami juga telah pergi ke Pulau Setan Bintang 7 berkali-kali untuk mendapatkan pengalaman dan merebut harta karun. Menurut semua informasi yang kami miliki, Pulau Setan Bintang 7 hanyalah zona bahaya alami. Tidak ada ahlinya. Di sana, tempat itu terisolasi dari dunia dan para penggarap sangat langka. Pulau Setan Bintang 7 di batas wutan hanyalah zona bahaya alam biasa. Para tetua semakin bingung dan penasaran setelah mendengar ini. Mereka paham betul tentang Pulau Setan Bintang 7. Itu hanyalah zona bahaya alam. Bagaimana mungkin ada seorang ahli yang mengendalikannya? Kamu hanya bisa melihat bagian luar dari Pulau Setan Bintang 7, tapi tidak bagian dalamnya. Rahasia sebenarnya dari Pulau Setan Bintang 7 hanya diketahui oleh para master sekte masa lalu dan barang antik kuno yang penyendiri. Ini adalah rahasia terbesar sekte kami. Penatua Pedang memandang kelima Penatua Agung dan berkata kepada seorang penatua berjubah putih yang disulam dengan banyak bunga teratai. Tetua Agung Honglian, pilihlah dua tetua lagi. Kita berempat akan segera meninggalkan Pulau Iblis Bintang 7. Master Sekte juga sedang dalam perjalanan. Kita harus menemuinya di tengah jalan. Grand Elder berjubah putih Honglian memandang King Feng dan pria paru baya lainnya. King Feng dan King Tong. Ayo pergi. Swat Elder berdiri dan melangkah ke pintu yang tiba-tiba. Penatua Agung Honglian, Penatua King Feng, dan Penatua lainnya bernama Tong Tong bertemu dan mengikuti Penatua Jian ke pintu keajaiban. Pintu segera pergi. Aku tidak tahu sosok hebat seperti apa yang membuat Swat Elder yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun keluar secara pribadi. Bahkan Master Sekte pun bergegas. Itu pasti sosok yang tiada taranya. Terlebih lagi, itu di luar pengetahuan kita. Para tetua saling memandang. Bahkan dengan status mereka, mereka tidak dapat memahaminya. Sosok misterius itu memang merupakan rahasia terbesar di Sekte Pedang Teratai Hijau. Batas Wutan, di benua gurun yang jauh sekali. Sebuah kekuatan bola balik melilit empat sosok dan terus-menerus bergerak ke kedalaman. Master Sekte ada di depan. Di dalamnya ada Swat Elder, Grand Elder Honglian, King Feng, dan King Tong. Kekuatan keempat orang ini sangat tinggi. Salah satu dari mereka adalah eksistensi terkenal di Batas Wutan. Jika mereka berempat bergabung, mereka bisa menghancurkan kekuatan kelas dua manapun. Antar jemput lainnya. Seperti yang dikatakan Penatua Pedang, ada seorang pria muda yang mengambang di awan. Itu adalah seorang pria muda berkulit gelap. Dia memiliki tanda seperti daun teratai hijau di pinggangnya. Kerah dan lengannya disulam dengan bunga teratai hijau. Ketika dia berbalik, usianya belum genap 30 tahun. Kembali ke asal. Dia adalah Master Sekte dan masih sangat muda. Dia jelas bukan seorang kultifator yang telah berkultifasi selama ribuan tahun. Dia telah mengolah daging dan darahnya secara ekstrim. Umurnya sempurna, dan kekuatan hidupnya berlimpah. Memungkinkan dia untuk mempertahankan penampilannya di usia paling muda dari manusia. Master Sekte Teratai Hijau. Eksistensi seperti dia, selain enam penguasa kaya subur dan penguasa sektor, tidak ada yang bisa menekannya. Master Sekte Gerbang Teratai Hijau memandang ke depan dengan matanya yang murni. Anda di sini. Sebentar lagi, Penatua Pedang membawa Penatua Agung, King Feng, dan King Tong keluar. Master Sekte Teratai Hijau membungkuk pada Tetua Pedang. Aku telah merepotkanmu untuk keluar dari pengasingan. Jelas sekali, senioritas, waktu kultivasi, dan status Tetua Pedang semuanya lebih tinggi daripada Master Sekte Teratai Hijau yang menerima busur dari Master Sekte. Begitu saya merasakan pergerakan segel kuno, saya segera menghubungi Master Sekte. Saya tidak menyangka Master Sekte juga menerima pergerakan dari token pemimpin. Setelah Tetua Agung Teratai Merah memimpin King Feng dan King Tong untuk membungkuk kepada guru Sekte Teratai Hijau, Tetua Pedang berjalan beberapa langkah ke depan Master Sekte. Saya juga tidak menyangka ini adalah segel kuno yang ditinggalkan oleh Master Sekte. Saya pikir orang di dalamnya sudah lama pergi. Saya tidak menyangka akan ada pergerakan. Setelah Master Sekte Teratai Hijau mengangguk, mereka berlima pergi ke Pulau Iblis Bintang Tujuh bersama-sama. Master Sekte, saya baru saja memeriksa banyak buku rahasia dan mengetahui bahwa senior ini adalah senior yang naik dari alam hutan lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, anak Bintang Tujuh. Saya juga mengetahui tentang situasi umum senior ini dari tanda Master Sekte. Dia selalu bersembunyi di Pulau Iblis Bintang Tujuh untuk berkultivasi. Dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan leluhur sekte kami dan juga melindungi sekte tersebut. Aturan yang ditinggalkan oleh para leluhur adalah jika Bintang Tujuh Senior turun ke dunia kecil, semua orang di sekte harus mendengarkan perintahnya. Saat dua sosok tak tertandingi itu berbicara, mereka keluar dari kekuatan teleportasi. Di depan mereka ada Pulau Iblis Bintang Tujuh yang mengambang di air dan diselimuti kabut. Tetua Agung Teratai Merah menghela nafas. Saya tidak bisa merasakan aura pembangkit tenaga listrik. Anak senior Bintang Tujuh pasti abadi. Dewa juga memiliki tubuh yang sunyi. Kita tidak bisa merasakannya. Mari perlahan-lahan mendekati kedalaman Pulau Iblis Bintang Tujuh. Semuanya, berhati-hatilah. Jangan khawatirkan senior itu. Setelah Master Sekte Tratai Hijau memberi perintah, mereka berlima terbang ke dalam kabut. Di kedalaman salah satu pulau tengah Pulau Setan Bintang Tujuh. Berdengung. Sosok Anggun yang terjalin dengan cahaya bintang dengan mudah terbang di atas lapisan batuan pulau dan formasi kuno yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, secara aneh muncul di ruang bawah tanah misterius yang secara tidak sengaja dibobol Ye Yun di masa lalu. Tempat ini masih berkabut, tetapi dibandingkan saat Su Fang masuk, ada lebih banyak reruntuhan di sini. Kelihatannya sangat berantakan. Aura abadi yang dipancarkan sosok cahaya bintang segera menerangi ruang bawah tanah. Awalnya adalah istana bawah tanah, tetapi banyak tempat tertutup debu dan tidak terlihat dengan jelas. Namun, banyak tempat kini hancur. Di beberapa tempat juga berserakan batu abadi milik patung batu penyembah surga yang dihancurkan oleh batu golem. Sosok cahaya abadi tiba-tiba berteriak, golem batu penjaga, kenapa kamu belum bangun? Di istana bawah tanah yang tenang, banyak bebatuan yang tampak seperti akar pohon tiba-tiba hidup kembali. Mereka mulai menggeliat, dan bebatuan di permukaannya retak dan meledak. Di masa lalu, ketika Su Fang bertarung, golem batu yang tingginya lebih dari 20 zang dan memiliki totem teratai yang tak terhitung jumlahnya di tubuh dan tangan serta kakinya dalam bentuk akar teratai terbangun. Begitu golem batu melihat sosok cahaya abadi, ia sangat ketakutan hingga tubuh batunya mulai melunak. Ia berteriak ketakutan, Guru, selamat datang kembali. Ciii. Tanpa diduga, cahaya abadi keluar dari sosok misterius itu dan tiba-tiba menembus lengan golem batu itu. Kamu, kamu. Kedua lengan berbentuk akar teratai itu tiba-tiba terpisah dari tubuh golem batu dan jatuh ke tanah dengan suara keras. 599. Seberapa kuatkah golem batu itu? Saat itu, Su Fang bergabung dengan Lan Hai Cheng dan akhirnya mengalahkannya. Namun, sosok misterius yang melepaskan energi abadi menyerangnya dan lengannya terpotong begitu saja. Tubuhnya terbuat dari batu yang sangat kokoh. Dari tongkat batulan Hai Cheng dan pedang tak berujung Su Fang, orang dapat mengetahui seberapa kuat tubuh golem batu itu. Lengan batunya yang berbentuk akar teratai masih bergetar setelah jatuh ke tanah. M. Tuan, T bawahan ini gagal melindunginya. Sialan, sial. Gemuruh. Golem batu itu berlutut di depan sosok cahaya abadi, sangat ketakutan. Kamu diciptakan olehku, tapi kamu bahkan tidak bisa melindungi tempat latihan ini. Sosok cahaya abadi perlahan berjalan mendekat. Saat cahaya menghilang, ternyata itu adalah seorang pemuda berjubah kuning berusia awal dua puluhan. Rambutnya sangat panjang hingga hampir mencapai pinggangnya, dan dia terlihat lebih lembut dari seorang wanita. Wajah pemuda itu seperti batu giyok, dan dia memiliki mata hitam besar dan hidung mancung. Dia memancarkan perasaan tenang dan jauh, tapi juga mengandung aura penguasa tertinggi. Di punggung tangan kanannya terdapat tujuh bintang hitam yang disusun melingkar. Cahaya bintangnya tidak kuat, tapi cukup untuk membuatnya menonjol dari kerumunan, seolah tangan kanannya mengandung semacam kekuatan magis. Tempat latihan anak bintang tujuku ternyata dihancurkan oleh seseorang. Pemuda itu menatap golem batu itu lagi. Kamu gagal melindungi tuanmu, menyebabkan aku kehilangan tubuh sejati terate hitam. Awalnya aku berencana untuk mengembangkan klon yang lebih kuat dari tubuh asliku, tetapi klon itu diambil oleh orang lain. Bahkan yang nascen sol milik klonku pun terbunuh. Jika pihak lain adalah makhluk abadi, saya bisa menerimanya. Namun, Anda tidak dapat menghapus seorang penggarap fana. Tuan, manusia itu kelihatannya lemah, tapi kemampuannya terlalu menakutkan. Dia menggunakan tubuh manusia batu dari dunia besar untuk menghancurkan tubuh asliku yang terkuat. Kalau tidak, dia akan tersedot kering dan berubah menjadi kerangka untuk menawarkan miliknya kekuatan untuk menguasai klon kedua. Jangan membicarakan menemukan bocah itu, perlahan-lahan aku akan menanganimu. Tuan, mudah untuk menemukannya. Setelah menyatu dengan tubuh sejati trate hitam, dia pasti memiliki aura yang sama denganmu. Dia juga mengambil tongkat batu dan pedang tak berujung. Ini semua adalah harta ajaib yang dimurnikan oleh kekuatan Tuan. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Bekerja samalah denganku untuk menangkap bocah itu, maka aku akan mencerahkanmu dan membiarkanmu menjadi abadi. Tubuh aslimu masih berupa iblis batu. Tanpa keabadian yang mencerahkanmu, kamu tidak akan mampu melewati kesengsaraan besar. Terima kasih banyak, guru. Bawahan ini pasti akan menebus dirinya sendiri. Simpul. Anak bintang tujuh menjentikan jarinya. Dengan dua suara mendesis, lengan gemetar di tanah menyatu dengan lengan golem batu yang terputus. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Monster batu itu juga secara bertahap mengecilkan tubuhnya hingga seukuran orang dewasa. Ia kemudian berubah menjadi jubah trate hitam dan berubah menjadi pria paru baya kekar dengan wajah persegi besar. Batu memiliki lengan yang lebih tebal dari pinggang. Seven Star Child mengamati istana bawah tanah, dan tanpa bergerak sama sekali, dia sudah mengetahui situasi di istana bawah tanah seperti punggung tangannya. Harta karun itu juga telah diambil oleh bocah itu. Golem batu itu menjelaskan, pada saat itu, tubuh asliku hancur, dan klonku tidak dapat mengumpulkan kekuatan pada waktunya. Jadi, semuanya diambil olehnya. Bocah itu juga memiliki kemampuan tipe bumi yang luar biasa. Itu karena dia memiliki harta sihir tipe bumi yang dekat dengan artefak Dao. Meskipun itu bukan artefak Dao, itu masih sangat kuat. Jika diaktifkan sepenuhnya, itu memang bisa melampauimu. Sekarang, aku akan memberimu sebuah bumi jenis kekuatan dari dunia besar. Dengan jentikan jarinya yang lain, seberkas cahaya abadi menghantam jantung golem batu itu. Pembulu darah sebening kristal tiba-tiba muncul di wajahnya, memanjang hingga ke telapak kakinya. Kemudian, auranya berubah total. Anak bintang tujuh melihat ke altar tengah lagi. Meskipun tubuh sejati terate hitam telah hilang, ia masih berdiri. Dia menatap bagian bawah altar. Kamu tahu pentingnya batu esensi asal. Kamu tidak memberitahu bocah itu di mana batu itu berada. Batu esensi asal adalah inti dari alam hutan. Guru belum menyempurnakannya sepenuhnya saat itu. Harta karun seperti itu digunakan oleh guru untuk menyempurnakan klon terate hitam. Tentu saja, saya tahu pentingnya hal itu. Bangkit. Seven Star Child diam-diam menyalurkan kekuatan sihirnya. Lapisan pembatasan langsung muncul di altar, dan segera hancur. Altar juga mulai runtuh. Setelah keruntuhan, batu esensi asal yang besar muncul. Ada beberapa totem teratai di atasnya. Jelas sekali bahwa itu adalah batu esensi asal alam hutan. Aku tidak pernah terpikir untuk menjadi master realem alam hutan. Batu esensi asal ini hanya digunakan untuk menyempurnakan kloning. Sekarang, batu itu sudah tidak penting lagi. Anak bintang tujuh menyedot batu esensi asal ke dalam telapak tangannya. Ikuti aku keluar. Keduanya meninggalkan kedalaman istana bawah tanah melalui pintu keajaiban. Di langit berkabut di atas pulau setan bintang tujuh. Anak bintang tujuh dan golem batu muncul. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang keluar dari kabut di depan mereka. Angka ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh penghalang alami pulau setan bintang tujuh. Orang ini berpakaian hijau. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh penghalang alami. Jika itu adalah kultifator alam transformasi bulu lainnya, mereka akan terbunuh oleh penghalang alami. Pria berpakaian hijau itu menampakkan wajahnya dengan jelas. Dia adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia menangkupkan tinjunya pada Seven Star Child. Senior Seven Star, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah lebih dari sepuluh ribu tahun. Anak bintang tujuh tertegun dan menghela nafas. Yan Jun, kamu, kamu menerima warisan tuanmu dan menjadi realem master wutan realem. Ceritanya panjang. Setelah pria itu datang, dia menghela nafas. Senior harus tahu bahwa tuanku telah memutuskan untuk secara resmi pergi ke dunia besar. Dia masih menjadi master realem. Dia memerintahkanku untuk melindungi dunia kecil di sini. Dia mengatakan bahwa jika dia mati, maka warisan esensi asal akan ada padaku. Titik. Saya tidak menyangka bahwa segel esensi asal akan mulai rusak setelah naik puluhan ribu tahun. Dia meninggal di dunia besar. Bisakah kamu mendapatkan tubuh dan reliknya? Tidak ada. Ku rasa tuanku meninggal di dunia besar yang sangat jauh. Kematiannya sangat mendadak, dan dia tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada yang bisa memastikannya. Saat aku naik ke dunia besar, aku tidak tahu dunia macam apa itu atau kapan aku akan mati. Untungnya, aku bisa kembali hidup setelah bertahun-tahun. Karena kamu adalah sekarang Realem Master, kamu harus berintegrasi dengan Wutan Realem. Senior, apakah ada yang harus kamu lakukan di alam bawah? Jika aku bisa membantu, aku akan melakukan yang terbaik. Seseorang membobol dojo saya dan mencuri beberapa harta saya. Saya datang ke alam bawah untuk menemukan orang ini. Pelanggar hukum. Salah satu klon saya juga mati di tangan orang itu. Oh. Master alam wutan tidak mempercayainya. Sebelum tuanku pergi, dia menyuruhku untuk tidak memasuki pulau setan bintang tujuh. Aku kira ini adalah dojo yang ditinggalkan untuk Senior. Siapa yang begitu berani? Artinya dia memiliki beberapa kemampuan. Saya akan menggunakan waktu untuk merasakan orang ini. Jika dia berada di alam hutan, itu tidak akan memakan waktu lama. Tetapi jika dia adalah seorang kultifator dari dunia kecil lain, itu akan memakan waktu. Beberapa murid sekte pedang trate hijau akan datang. Senior, tidak nyaman bagiku untuk bertemu mereka. Saat kamu ada waktu luang, silakan datang ke dojoku untuk mengobrol. Ya, Tuan alam. Anak bintang tujuh dengan sopan menyaksikan wutan realem Master pergi. Tuan, seorang murid kecil di sisi Master realem di masa lalu telah menjadi Master realem. Golem batu berkata dengan sinis, sebenarnya, guru bisa membunuhnya dan mengambil alam hutan. Lalu kamu bisa menggunakan dunia kecil itu untuk menyempurnakan klonmu. Seven Star Child melambaikan tangannya, dan pulau-pulau di sekitarnya mulai berubah posisi seiring dengan pusaran air. Menggeser bintang, memindahkan gunung, dan mengisi lautan adalah metode yang bisa dia gunakan saat ini. Itu terlalu mengejutkan. Pulau setan bintang tujuh hanyalah mainan di tangannya. Anak bintang tujuh tersenyum dingin. Memurnikan dunia kecil dan benar-benar menggabungkannya ke dalam daging dan darah seseorang akan memakan waktu puluhan juta tahun. Berapa banyak penggarap di dunia kecil ini yang bersedia menghabiskan banyak waktu di dunia tingkat terendah ini. Menggabungkan dunia berarti pergi ke dunia yang hebat untuk menjadi seorang abadi. Dengan kekuatan yang cukup, menggabungkan dunia manapun di masa depan tidak akan menjadi masalah. Lebih baik menghabiskan puluhan juta tahun untuk berkultivasi menjadi seorang abadi daripada membuang-buang waktu. Setelah beberapa langkah, pulau sebelumnya menghilang. Lima sosok kebetulan terbang dari awan berkabut. Mereka tidak lain adalah Master Sekte Teratai Hijau, Tetua Pedang, Tetua Agung Teratai Merah, King Feng, dan King Tong, lima ahli tak tertandingi dari Sekte Pedang Teratai Hijau. Kelimanya juga melihat dua orang, terutama Seven Star Child. Mereka tidak bisa merasakan kultivasi apapun darinya. Tetua Agung Honglian diam-diam bertanya pada Tetua Jian, Senior yang mana. Saya belum yakin. Mari kita lihat tangan kanannya. Mereka berlima mempercepat, tapi sebelum mereka sempat bereaksi, hembusan kekuatan alam yang kabur mengangkat mereka dan melewati udara. Dalam sekejap mata, mereka tiba di depan Seven Star Child dan Golem Batu. Mereka terkejut. Ketua Sekte-Sekte Teratai Hijau membungkuk pada anak bintang tujuh. Kamu adalah anak senior bintang tujuh. dan mengangkat tangan kanannya. Mereka dapat dengan jelas melihat Totem Bintang Tujuh di punggung tangannya. Master Sekte Green Lotus Sekte sangat terkejut. Junior adalah Master Sekte dari Sekte Pedang Teratai Hijau saat ini. Kultivasimu tidak buruk. Sekte Pedang Teratai Hijau seharusnya menjadi kekuatan nomor satu di alam hutan selain kekuatan Master Realem. Senior, Sekte kami saat ini adalah kekuatan budidaya nomor satu di alam hutan. Baru saja, saya sedikit melepaskan jiwa baru lahir abadi saya untuk merasakan Sekte Pedang Teratai Hijau. Saya menemukan bahwa hanya satu dari tablet roh para pemimpin yang naik dalam seratus ribu tahun terakhir yang memiliki ki abadi. Itu berarti para ahli yang naik di masa lalu, hanya satu dari mereka yang menjadi abadi dan selamat. Dihitung sejak senior naik, ada puluhan senior yang naik. Saat pertama kali pergi ke dunia besar, mereka kadang-kadang mengirimkan auranya ke prasasti roh yang mereka tinggalkan. Puluhan ribu tahun, hanya satu prasasti roh yang ditinggalkan oleh seorang senior yang masih memiliki ki abadi. Untunglah salah satu dari mereka selamat. Banyak ascender yang terbakar sampai mati oleh bahaya alam dan alam dari dunia besar ketika mereka baru saja pergi ke dunia besar. Tidak mudah untuk bertahan hidup, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi seorang ahli. Terlebih lagi, dunia besar sangatlah besar. Setiap kekuatan kenaikan akan membawa ascender ke ruang dan waktu yang berbeda. Bahkan para ahli yang naik dari dunia kecil yang sama akan kesulitan untuk bertemu satu sama lain di dunia besar. Anak bintang tujuh berpikir sejenak. Master Sekte Teratai Hijau berkata, kekuatanmu belum mencapai puncaknya. Kali ini, aku akan membantumu melewati tahap terakhir dan menjadi seorang imortal. Lalu, aku akan membawamu ke dunia besar bersamaku. Jangan sampai kamu naik sendirian dan jatuh di sudut-sudut itu. Terima kasih, Terima kasih, Senior. Master Sekte Teratai Hijau segera membungkuk 90 derajat. Namun, dia memohon lagi, Senior, Sekte saya masih memiliki beberapa tetua yang telah mencapai puncak kenaikan. Bisakah Anda? Itu tergantung pada apakah ada cukup waktu. Jika ada cukup waktu dan energi, maka akan lebih mudah. Siapa yang memintaku untuk melindungi Sekte Pedang Teratai Hijau saat itu? Sekarang, bawa aku ke Sekte Pedang Teratai Hijau. Aku ingin mencari seorang kultifator fana. Saat aku menemukan anak ini, aku pasti akan memulitinya hidup-hidup. Ya, Senior. Lima ahli Sekte Pedang Teratai Hijau berbaris di dua sisi. Dengan Seven Star Child sebagai pemimpinnya, mereka terbang bersama-sama dari Seven Star Demon Island. Alam Zuo Tian, Sekte Penyegel Abadi. Dojo Huang Lingyao. Itulah yang terjadi. Aku tidak menyangka Fang Yue, tidak, Su Fang begitu kuat. Saudari Bela Diri Senior, jika Saudara Bela Diri Junior tidak lebih lambat, dia juga akan terbunuh oleh artefak Dao Goblin besar. Dia sebenarnya membunuh ribuan ahli dari dua kekuatan besar kita saja. Seorang murid berdiri di aula, berkeringat seperti kacang. Dia melaporkan kepada Huang Lingyao segala sesuatu yang terjadi di benua kaya dunia kabut roh. Lan Hai Cheng juga mendengarkan dari samping. Dari waktu ke waktu, mata rohaninya akan melonjak karena takjub. Saya pikir Su Fang telah menjadi anjing liar dan akan menemukan sudut untuk bersembunyi selama sisa hidupnya. Saya tidak menyangka dia akan menetap di dunia kabut roh. Setelah Huang Lingyao mendengar ini, dia memberikan tas kosong kepada murid laki-laki itu dan memukulinya. 600. Setelah murid laki-laki pergi, hanya Huang Lingyao dan Lan Hai Cheng yang tersisa. Lan Hai Cheng tetap diam dan menghormati Huang Lingyao. Aku tidak tahu kenapa, tapi ketika aku mendengar beritanya, aku sangat senang. Sepertinya Pangeran Sue tidak bisa duduk diam lagi. Huang Lingyao melambaikan tangannya dan semua formasi berubah. Keduanya muncul di taman. Kupu-kupu beterbangan dan pemandangannya menawan. Itu adalah dunia keindahan yang memabukkan. Dia meminta Lan Hai Cheng untuk duduk lagi. Kali ini, kami pergi berlatih selama beberapa dekade. Kami tidak hanya bertiga mencapai alam kenaikan, tetapi banyak hal terjadi di sekte ketika kami kembali. Saya bahkan ingin mengendalikan Su Fang dan menggunakannya untuk menghadapinya. Pangeran Sue, singkirkan Seng Changsheng dan bantu aku menjadi pemimpin sekte penyegel surgawi. Asal usul sekte penyegel surgawi adalah harta karun yang sangat besar yang dapat membantuku menjadi abadi. Dunia tidak dapat diprediksi. Tentu saja, yang utama adalah Su Fang terlalu cerdik. Dia sebenarnya menyembunyikan rahasia Gerbang Sianza dan ingin mendapatkan item dao untuk menjadi pemimpin sekte penyegel surgawi. Tindakannya berlebihan, dan sekarang dia menuai apa yang dia tabur. Dia bahkan kehilangan murid yang mulia. Saya pikir dia sudah selesai. Saya tidak menyangka dia akan kembali ke alam lingmeng. Dia tidak hanya mendirikan sekte penyeberangan langit, bahkan pil impotensi yang populer di alam Zhuotian ada hubungannya dengan dia. Asosiasi penyeberangan langit dan kamar dagang skycrossing. Dia hanya berani melawan sekte penyegel surgawi karena dia memiliki pendukung. Huang Lingyao bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba meninggikan suaranya. Hai Cheng, kamu bersamanya sebentar. Apakah kamu tidak menyadari kelainan ini? Tubuh Lan Hai Cheng menegang. Kakak magang senior, hanya saja meskipun dia berlatih di luar dan terlihat sangat biasa, dia selalu mampu membalikkan keadaan di saat-saat genting. Sulit untuk menerobos alam bencana setiap saat. Begitu Anda mencapai alam Ascension, tubuh Dao, Jiwayang, dan kekuatan keseluruhan Anda akan sangat berubah. Saya baru saja mendengar para tetua mengatakan bahwa Pangeran Sui meminta sekte untuk membantunya menyatu dengan pohon roh Tianhu di alam Tianhu. Saya pikir sekte akan setuju. Lagi pula, banyak tetua yang diam-diam membantu fraksi putra mahkota. Kakak magang senior, apakah kamu punya rencana untuk berurusan dengan Pangeran Sui? Sebenarnya, Pangeran Sui menakutkan, tetapi Seng Changsheng selalu menyembunyikan kekuatannya. Saya merasa yang terakhir lebih sulit untuk dihadapi. Namun, saya sama sekali tidak bisa membiarkan Pangeran Sui melakukan apa yang diinginkannya. Pohon roh labu surgawi lahir dari sumber energi alam Zuotian. Jika dia benar-benar mendapatkannya, dengan kemampuan Pangeran Sui, dia pasti akan menjadi penguasa dunia alam Zuotian. Jika dia menjadi penguasa dunia, hanya akan ada satu hasil bagiku. Aku akan menjadi miliknya selir dan dipermainkan olehnya selama sisa hidupku. Mata Lan Hai Cheng berbinar. Dia tidak mau menyerah, seolah-olah dia bisa membunuh seorang kultifator alam transformasi bulu begitu saja. Di saat yang sama, di dojo inti. Istana Pangeran Sui. Begitu dia kembali, dia memerintahkan anggota perkumpulan Putra Mahkota untuk diam. Dia duduk bersilah sendirian di bagian dalam istana. Dia duduk bersilah selama beberapa hari. Perlahan, sebuah pikiran misterius muncul dari keningnya. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, kamu pasti akan menjadi abadi lebih cepat dan memasuki dunia besar. Apa gunanya membuang energimu untuk menjadi penguasa dunia di dunia kecil? Kamu mungkin juga menjadi abadi. Dengan kekuatan besar, kamu bisa pergi ke dunia besar dan menjadi penguasa dunia dari dunia besar. Aku punya rencanaku sendiri. Menjadi Tuhan Dunia sudah mungkin. Tidakkah menurutmu setelah menjadi Tuhan Dunia, dengan perlindungan Tuhan Dunia, pergi ke dunia besar akan lebih aman. Semua Tuhan Dunia punya kekuatan dunia. Terlepas dari apakah itu dunia kecil atau dunia besar, mereka semua mengendalikan kekuatan dunia. Aku hanya memberimu saran. Yang ingin kamu lakukan adalah urusanmu sendiri. Suara misterius itu menghilang dari dahinya. Pangeran Sue kembali ke keadaan normalnya. Tatapannya perlahan tertuju. Saat ini, segel di Aula Utama menghilang. Sue Leng, Putra Mahkota, dan pakar lain dari perkumpulan Putra Mahkota melangkah ke Aula Utama. Kali ini, aku tidak membunuh Su Fang di dunia Kabutroh. Sebenarnya, aku tidak ingin membunuhnya. Dia sangat berguna bagiku. Kirimkan perintahnya. Kirim orang ke Benua Subur untuk memantau secara diam-diam setiap gerakan Su Fang. Setelah perintah diberikan, hanya Sue Leng yang tersisa. Pangeran Sue secara khusus memerintahkan Sue Leng, pergilah secara pribadi ke dunia Labu Surgawi dan aktifkan ruang rahasia yang saya tinggalkan. Akan ada ahli yang datang ke dunia Zuotian. Anda akan menerimanya di ruang rahasia. Itu adalah ahli dari Kekaisaran Senyuan. Sue Leng sangat bersemangat. Ya, mereka telah memenuhi janji mereka. Kaisar Biduk Agung akan memimpin para ahli ke dunia Zuotian untuk membantuku mendapatkan pohon Roh Labu Surgawi. Kekaisaran Senyuan adalah kekuatan besar di Sungai Bintang. Dengan bantuan mereka, leluhur pasti bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Mereka memiliki motif lain untuk datang ke dunia Zuotian. Mereka ingin saya bekerja sama sepenuhnya dengan Kekaisaran Senyuan untuk mendapatkan Gerbang Siansa. Jika tidak, mereka akan berbaik hati membantu saya menyatu dengan Pohon Roh Labu Surgawi. Mereka masih ingin mendapatkan Gerbang Siansa. Kekaisaran Senyuan sudah sangat kuat. Jika mereka mendapatkan Gerbang Siansa yang legendaris, bukankah itu? Jika mereka benar-benar mendapatkan Gerbang Siansa, mereka pasti akan menaklukkan dunia kecil dan akhirnya menekan dunia Zuotian menjadi kekuatan utama Sungai Bintang ini. Saya harus memikirkan cara untuk memanfaatkan Kekaisaran Senyuan dan mencegahnya dari mendapatkan Gerbang Siansa. Saya akan segera bergegas ke dunia Labu Surgawi. Sueleng mengetahui betapa seriusnya masalah ini dan segera meninggalkan Ola. Sedangkan Sufang, aku sudah tahu bahwa rahasia Gerbang Siansa tidak akan mudah ditemukan oleh Sekte. Pasti yang mulia Yuezhen yang menyembunyikan rahasianya. Rahasia sebenarnya Gerbang Siansa. Anda adalah kunci bagi saya untuk mendapatkan Gerbang Siansa. Saya harus memanfaatkan Anda sebaik-baiknya. Pangeran Suhe sedang merencanakan segalanya. Aku ingin tahu bagaimana kabar saudari Bai. Senior Muchen tidak memberiku perasaan bahwa dia adalah kekuatan besar yang akan melakukan sesuatu terhadap kultifator biasa. Dunia kabut spiritual. Pulau Setan Langit Kecil, Benua Subur. Suatu periode waktu berlalu, Li Zixing dan Li Haoji sedang berkultifasi di tempat berbeda di pulau itu. Sufang berkultifasi sambil merasakan dengan Wang Zhong dan ahli lainnya. Dia harus memahami segala sesuatu di sekitar Pulau Setan Langit Kecil. Musuh-musuhnya bukan hanya Sekte Penyegel Surgawi dan Pavilion Suanfe, tetapi juga berbagai kekuatan di sekitarnya. Ada ribuan orang yang menyempurnakan pil impotensi. Setiap hari, akan ada sejumlah besar pil impotensi yang berhasil disuling. Separuh darinya akan dikirim ke Benua Subur untuk diserahkan ke kamar dagang subur, sementara separuh lainnya akan disimpan sebagai yayasan. Dia juga bermaksud meninggalkan sebagian untuk Sekte Lima Racun Ilahi. Meskipun penguasa Lima Racun tidak kekurangan sumber daya, obat mujarab tidak ada habisnya. Selain itu, pil impotensi adalah keberadaan unik yang akan sangat membantu Sekte Lima Racun Ilahi. Membantu Lima Racun Sekte Ilahi berarti membantu dirinya sendiri. Ketika saatnya tiba, mereka bisa menghadapi Kekaisaran Senyuan bersama-sama. Dia juga bisa sepenuhnya mengendalikan dunia Kaisar Fana. Setelah menghitung waktu, ia terus berkultivasi. Saudari Yu belum kembali. Dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan apapun. Kalau tidak, para ahli dari Sekte Ilahi akan merasakan sesuatu. Yah, itu akan memberiku waktu untuk menerobos ke tahap ketiga bencana. Beberapa waktu berlalu, Su Fang, yang sedang berkultivasi, memiliki aura yang kuat dari asal mula alam Zuotian. Dia sedang menyempurnakan esensi asal dari alam Zuotian. Taoise ada di sini. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul dari langit dunia kabut roh. Tao Wuliang dan Su Suai. Su Fang segera berhenti berkultivasi. Dia terkejut sekaligus bahagia karena Tao Wuliang dan Su Suai mengambil inisiatif datang ke dunia kabut spiritual untuk menemukannya. Keduanya memperoleh sebagian besar susu spiritual embryo asal. Dengan bantuan Kaisar Tikus Bor Langit, kekuatan mereka setidaknya setara dengan rakun terbang salju langit dan singa salju lapangan langit. Sambil berpikir, dia tiba di sembilan cakra wala pulau setan langit kecil. Sesaat kemudian, dua aura iblis samar turun dari langit. Mereka adalah Tao Wuliang berjubah kuning dan Su Suai berjubah putih. Tao Wuliang masih memiliki tampilan jahat yang sama seperti sebelumnya. Kami mendengar bahwa kamu berselisih dengan gerbang penyegel surgawi dan dikejar oleh dua sekte besar. Kami berdua tidak bisa duduk diam dan datang ke dunia kabut spiritual. He he. Su Fang menjawab mereka berdua. Keduanya memang telah memasuki alam ascension. Efek susu spiritual embryo asal terlalu kuat. Faktanya, susu spiritual embryo asal telah memainkan peran penting dalam budidaya Bai Ling mencapai alam bencana. Tao Wuliang dan Su Suai mendapat bantuan dari kaisar tikus Bor Langit, goblin besar yang tiada taranya. Budidaya mereka juga meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pulau setan langit kecil. Tao Wuliang dan Su Suai melihat sekeliling sekte penyeberangan surga dan juga bertemu Li Zixing. Mereka berdua sedikit tidak senang saat melihat Li Hao Ji, tapi pada akhirnya mereka tidak mengambil hati. Kakek Dao datang kali ini untuk memberitahumu beberapa berita. Mereka bertiga baru saja memasuki aula ketika Tao Wuliang dengan tidak sabar berkata, menurut Ibu Daoku, sebuah faksi jahat bernama Sekter Roh Malam telah muncul dan menangkap para kultifator dan goblin besar di dunia Zuotian. Bahkan Pulau Pasir Putih pun memiliki malam anggota Sekter Roh. Dan perbatasan selatan dan negara Zhao tempat Anda dulu tinggal. Apa yang salah? Ketika dia mendengar ini, dia langsung berdiri begitu dia duduk. Zhao. Keluarga dan ayahnya masih di sana. Kultus Roh Malam telah menyatakan perang terhadap negara bagian Zhao. Saya mendengar dari ibu pemimpin Dao bahwa dimanapun Kultus Roh Malam lewat, semua makhluk hidup akan dibunuh atau ditangkap, terlepas dari apakah mereka manusia atau kultifator. Itu sama saja bagi kami para iblis. Jika kamu tidak segera kembali, negara bagian Zhao mungkin. Dao Wuliang, kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Itu sarangmu, dan juga milikku. Kita harus segera kembali dan mencabut aliran itu. Sial, beraninya mereka berperilaku begitu kejam di wilayahku. Aku akan membunuh mereka semua. Aku tidak peduli di mana Kultus Roh Malam berasal atau bagaimana mereka berhasil menyebabkan badai berdarah di alam Zuotian. Huff, inilah yang terjadi pada mereka yang menyinggung perasaanku. Tidak ada waktu yang terbuang. Kebetulan aku punya waktu luang sekarang. Setelah aku selesai dengan Zhao, aku harus kembali dan memikirkan cara untuk pergi ke dunia Labu Surgawi untuk menekan monster tot dan mendapatkan pohon roh Labu Surgawi. Saya tidak menyangka akan kembali dari dunia Kaisar Manusia pada saat yang bersamaan. Dao Huliang dengan gembira bertanya, Bos, kamu mendapatkan warisan dunia Kaisar Manusia. Ya, tapi kekaisaran Senyuan masih ikut campur. Saat ini, mereka sedang menjebak dunia Kaisar Manusia dan membantu salah satu pangeran mereka bergabung dengan dunia Kaisar Manusia. Itu bagus. Senior Green Feather King bisa mati dengan tenang. Pecahan roda cerah Kaisar Manusia yang dia lindungi memungkinkan Bos mendapatkan warisan dunia Kaisar Manusia. Setelah Dao Huliang selesai berbicara, Su Fang segera mengaktifkan Jimat Rune. Pertama, dia mengirim pesan telepati kepada Saudari Yu. Kemudian, Li Zixing dan Li Haoji datang ke Aola Utama. Ketika Li Zixing mendengar alasannya, dia segera membanting meja dan berkata, Kembalilah. Serahkan tempat ini padaku. Ada begitu banyak ahli di sekte ini. Bahkan jika pavilion Suanfe dan sekte penyegel surgawi datang lagi, mereka menang tidak dapat memperoleh apapun. Dengan orang besar dan ahli sekte, dia tentu saja tidak khawatir. Su Fang berkata, Terima kasih, senior. Jika Saudari Yu kembali, biarkan dia diam-diam mengawasi pergerakan Kaisar Biduk. Saya memperkirakan dalam beberapa tahun, saya akan kembali dari dunia Suotian. Melindungi keluargamu adalah yang paling penting. Li Zixing mengerti. Kemudian, dia dan Li Haoji menyaksikan ketiganya menghilang ke dalam air. Untuk menghemat waktu, Su Fang mengubah penampilannya dan pergi ke benua kaya subur bersama Dao Huliang dan Su Suai. Mereka menggunakan portal untuk bergegas ke dunia Suotian. Dalam beberapa hari, mereka bertiga tiba di dunia Suotian. Begitu mereka tiba di langit, Su Fang menggunakan cincin luar angkasa instan. Dengan kecepatan jimat luar angkasa instan, mereka bertiga pergi dari reruntuhan sekte roh tempat sekte dewa tertinggi berada ke benua langit merah. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!